selamat menikmati mana ini teman-teman coba di monitor teman-temannya dulu 10 menit lagi kita mulai ya selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum Bro Assalamualaikum Bro Assalamualaikum Bro Assalamualaikum Bro Coba di monitor teman-temannya mana itu Sudah ini sudah turun masuk Ini kok begini tampilannya Yang gimana? Dia spotlight Bagaimana menghilangkan spotlightnya itu? Di Itu karena jawab di atas itu ada Menangin spotlight Ini sudah keluar Saya kalau stop share dia muncul spotlight begini Apa disini pilihannya ya? Oh ya ini Sudah ketemu Ya kurang dua lagi Assalamualaikum Bro Assalamualaikum Bro Assalamualaikum Bro Pak Awan, see if I wanna give. kita mulai aja ya ini Pak Awan tuh lagi di Uzbekistan siapa? Pak Awan, satu orang ya tapi dia bisa lihat di ano kok kalau dia boleh di mana aja saya pergi umroh di saya ngajarnya di di Mekah ngajarnya tanah masalah misalnya ada wifi aja bisa ngajar saya mau lupa jadi gini ya jadi tidak hadir Pak Dodi supaya mereka mempelajari mereka memahami yang kita bahas suruh dia buat ringkasan perkuliahan 4 halaman tulis tangan ya jadi kalau kalau tidak hadir perlu buat ringkasan pertemuan malam ini 4 halaman tulis tangan siap bro dikumpul kasih waktu 3 hari dikumpul melalui kota kelas tujuannya supaya dia bisa nonton lagi di youtube ini kan kita streaming youtube sekarang jadi bisa lihat ini youtube ini linknya dibuka aja nama saya channel saya nanti dari situ dilihat baru diambil kirim linknya ke grup coba siapa yang bisa buka ibu putri atau siapa ya coba bisa buka teru lebih nyeri youtube nya ketik nama saya aja di situ dibuka youtube dulu ketik nama saya bisa prof bisa saya udah bisa linknya dikirim ke grup ya oh iya sudah bisa bro coba dikirim ke grup linknya dulu dari youtube nya sekaligus fotonya ya yang hadir malam ini dipoto dulu ketik nama saya bisa prof bisa saya udah bisa tapi jangan diaktifkan double suaranya soalnya kalau mau nonton nanti setelah kuliah aja tutup aja dulu youtube nya siap bro hanya linknya dulu di copy baru kirim ke grup udah ada karena biasanya saya 2-3 hari saya tutup jadi kalau sudah ditutup meskipun saya tutup bapak masih bisa nonton kalau ada linknya sudah dikirim ke grup nya sudah saya kayaknya belum dimasukkan di grup ya sudah prof ini yang prof tadi kirim itu tadi di grup itu prof oh iya iya youtube nya udah kan udah materinya pun nanti saya kirim linknya ya siap prof materi yang kita bahas malam ini nanti linknya saya kirim ini bapak bisa buka di slide share oke Saya kirim dulu selesai Bapak bisa lihat nanti Kalau grup Junitomo S3 Bantu ada penelitian grupnya Cuma di chat itu grup Anunya teman-temannya yang tidak hadir Suruh masuk Kalau tidak datang suruh bikinan Yang tidak datang Diwajibkan ya Terima kasih Terima kasih. Ini toh, di invite Pak Arief, di ruang tunggu. Ternyata dulu ini proses loading dulu saya upload. Yang tidak aktif game-nya dianggap tidak hadir ya Pak Dodi. Pak Dodi. Yang videonya enggak hidup ya Pak? Iya. Ini kalau enggak hidup, karena ini ada penelitian, banyak sudah penelitian itu. Masih sesuai itu hanya diaktifkan handphonenya, tapi sebenarnya dia enggak cool ya. Ya, jadi ini makanya awalnya aja kita beritahu, supaya kalau memang enggak ada kuliah, ada jalan keluarnya buat ringkasan aja. Artinya dia kan harus belajar lagi. Daripada dia hanya handphonenya diaktifkan seolah-olah hadir, padahal dia enggak hadir. Ini satu teman, tolong Prof, di ruang tunggu Prof, Pak Arief. Iya, iya. Jadi nanti kalau enggak ada yang aktif, dikeluarkan aja ya Pak Ano, di-remove aja. Siap Prof. Kalau Bapak enggak sempat, saya setiap 15 menit kan saya monitor, kalau cuma nama, nomor telepon aja langsung saya yang keluarkan. Tadi saya yang keluarkan itu Pak Arief, saya lihat enggak ada orangnya. Kalau dia mau kuliah, suruh dia aktifkan. Karena saya kan bisa lihat di sini, bisa saya aktifkan, saya bisa remove juga dia. Oke. Kalau cuma nomor telepon aja, enggak ada orangnya, lewek dia, enggak usah ikut. Suruh dia ikut di Youtube nanti, suruh bikin ringkasan. Coba lihat, yang saya kirim sudah masuk belum? Sudah, slide share ya? Slide share, itu materi yang kita bahas malam ini dan besok. Ya. Ya, slide share sudah dapat, Pak. Oke, itu slide-nya yang kita bahas malam ini. Oke, sudah masuk saya. Nah, ada itu Pak Arief, enggak ada. Barusan, ya, Odi. Barusan, ya, Adik Kru, Pop. Enggak ada namanya, enggak ada di Gerihan. Enggak ada, enggak ada nunya di sini. Bahwa dia mau masuk atau tidak. Oh. Oke, jadi Pak Dodi, kalau ada yang mau masuk, Bapak yang anu ya, klik ya. Karena kalau sudah mengajar, saya keluar masuk mengambil waktu. Ya. Ya, Bro. Oke, kita langsung mulai. Supaya efisien. Pak Dodi yang klik, kalau ada yang mau masuk. Ya, Bro. Fotonya yang hadir sudah di-share juga di grup, sudah. Yang hari ini, sudah. Saya pun lupa Pak Arief, jadi Pak Arief. Sudah kelihatan, selainnya belum? Kelihatan, di hall 1, Prof. Sudah, di hall 1 itu. Waduh, Dubai. Keren, Prof. Oke, ini ada tulisan kiri, di sebelah kiri, 1, 2, 3, 4. Yang saya mau jelaskan, ini nomor 2. Nomor 2 ini, kalau Bapak Ibu klik ini, ini langsung masuk ke perpustakaan dunia. Seluruh dunia ini, lihat ini. Seluruh disiplin ilmu di perpustakaan ini. Kalau kita sudah punya ini, ini sudah punya seluruh disiplin ilmu kita. Sudah ada di dalam komputer. Jadi bayangkan, hanya dengan nomor 2 ini. Sudah sama dengan dalam perpustakaan, dalam komputer kita itu, sudah ada perpustakaan dunia. Ya, itulah kecilnya dunia ya, dengan IT. Buku apapun dicari, yang bahasa Inggris ya, yang ada di perpustakaan dunia, pusatnya di Amerika sama Rusia. Jen, Lib, Russel. Kalau mau ngambil buku, hanya tiga langkah. Jadi coba kalau kita klik ini ya. Saya klik. Sudah kelihatan belum, Pak Lodi? Kita menuju ke International Library. Sudah kelihatan belum? Sudah, cuma nggak kebuka itunya. Sudah kelihatan belum ada di perkni. Belum kelihatan ya, saya sudah masuk, jadi kalau kita mau cari buku, ini ada kotak, search, ketik di sini nama bukunya, atau key word, riset metodologi atau riset metod, apa judulnya buku yang saya kirim tadi, coba Bapak buka. Nanti itu, manajemen riset metodologi. Management? Riset, riset, riset metodologi. Buat riset metodologi atau riset metod, apa judulnya buku yang saya kirim tadi, coba Bapak buka. Coba tutup YouTube-nya itu, YouTube-nya ditutup double suaranya. Terkelihatan? Sudah, manajemen riset metodologi. Ya, sudah kelihatan ini, yang saya ketik. Sudah, sudah, Bro. Jadi, kalau ada judul buku, kita cari, diklik ini ya, title. Tapi kalau penulisnya saja, maka yang dicentang ini, author. Jadi, kita mau mencari buku, penulisnya, atau judulnya. Nah, seperti Bapak lihat ini, inilah buku-buku yang berkaitan tadi, riset metodologi itu. Siapa penulisnya tadi itu? Coba Bapak lihat. Tulisnya, KN, Kris Naswami. Ini paling di bawah ini. Apa? Ayar Sifakumar. Lihat nggak yang paling di bawah ini? Oh, ya, ya. Sudah, Bro. Ya, ini contoh saja. Tapi yang lain-lain kan ini banyak, ini. Ini ada tendanya biru-putih, biru-putih. Inilah buku yang berkaitan dengan tadi judul Management Research Methodology. Bagaimana cara download bukunya? Tiga langkah. Misalnya saya klik, ini ada dua bukunya, edisinya berbeda. Ini ada isi berapa ini? Kalau saya klik salah satunya, misalnya ini saya klik ya. Nah, ini yang warna putih. Saya klik. Saya klik ini. Ini langkah pertama. Oh, beda warnanya ya. Beda. Yang di bawahnya, Bro. Oke. Kita coba. Ini kayaknya mungkin edisi sebelumnya. Iya. Itu 2006. Nah, kalau ini kita klik. Ini juga beda. Beda, Bro. Mungkin edisinya beda ini. 2006 ini. Jadi kita boleh memilih edisi apa yang kita mau tarik. Nah, mungkin ini yang di bawah ini. Oh, iya. Oh, bukan lagi. Jadi ini banyak buku-buku tulisannya dia. Mungkin tiap tahun dia bikin edisi baru. Oke. Yang penting Bapak sudah tahu caranya. Langkah pertama di klik di judul buku. Kemudian langkah kedua ini yang di tengah warna biru. Kelihatan nggak? Iya, Bro. Nah, di klik ini. Ini langkah yang kedua. Ini langkah yang kedua tadi. Muncul seperti ini. Inilah gambar bukunya. Ini buku asli nih, Pak. Kalau kita beli di internet ini bisa 2 jutaan. Langkah terakhir ketiga. Ini bagian atas. Get. Ngeliatan nggak, Get? Iya. Begitu Bapak ini klik Get. Otomatis masuk di komputernya, Bapak. Tiga langkah saja. Tapi biasanya kalau banyak halamannya. Ya perlu waktu mungkin 1 menit. Ya, tapi dibiarkan saja sampai selesai. Tergantung berapa halaman. Jadi tiga langkah saja ya. Langkah pertama. Klik judul bukunya. Langkah kedua. Klik yang di tengah. Dan terakhir Get. Buku apa saja ya. Misalnya Bapak belajar. Kemarin apa? Human Resources. Pak Santo. Human. Resources. Management. Human. Resource. Resource. Human. Human. Ini salah. Kalau dia salah. Human. Human resources. Resource-nya juga masih salah. Resource. Resource. Nah ini kan. Ini paling banyak bukunya. Bapak lihat ini. Bagian atas adalah satu, dua, tiga. Sampai di ujung lima belas. Kelihatan ya Pak Dori. Ya. Itu artinya ini seperti Excel sheet. Satu sheet ini ke bawah bukunya ada kurang lebih tiga puluh. Jadi berarti kalau tiga puluh kali lima belas. Berarti ini ada empat ratus lima puluh buku mengenai Human Resources. Jadi kalau Bapak beli buku empat ratus lima puluh ini saja sudah satu lemari. Itu tiga ratus enam puluh dua tuh Bro. Kenapa? Di bawah nomor satu ada tulisan tiga enam dua. Berarti ya tiga ratus enam puluh dua pail bukunya. Karena ya rata-rata tiga puluh. Kalau panjang judulnya mungkin tidak sampai tiga puluh. Semua Human Resources. Tapi kalau mau pilih pertama cari edisi terbaru. Caranya sama tadi. Misalnya begitu juga financial management. Dan seterusnya. Jadi ini saran saya Bapak Ibu. Bikin perpustakaan di komputer. Setiap mata kuliah kumpulkan satu folder. Kumpulkan semua sebanyak-banyaknya bukunya. Oke ya. Jadi saya kira. Ini bukan hanya buku. Tapi cari jurnal juga ada. Bisa. Bisa jurnal. Iya cari jurnal. Kalau mau cari nama boleh. Autornya dulu. Jadi cari jurnal juga ada. Tapi hanya jurnal yang bereputasi. Saya coba nama saya ya. Autor. Ganti. Ganti. Pesat. Publation. Upload, download Bentar dulu Oke Ada bukan disini tempatnya Ada tempatnya Ini ada publishernya dan lain-lain Jadi mau cari jurnal juga bisa disini Ini publisher Coba Series, detail Oke Kalau mau lebih detail tentu bukan disini tempatnya Tidak selengkap kalau kita cari di Google Scholar Jadi ini cukup digunakan untuk buku aja Siap bro Oke Jadi ini Nomor dua ini penting Bapak Ibu ya Kemudian Nomor tiga Materi yang saya kirim ke Bapak tadi ada disini Di nomor tiga itu Seluruh materi yang saya kirim Ke seluruh mahasiswa, seluruh mata kuliah Ada disini Slice share Jadi isinya ini ratusan ini Jadi kalau Bapak mencari disini ya tentu Apa Perlu waktu Tapi kalau saya kasih linknya yang seperti tadi Kan berarti tidak perlu nyari lagi Hanya menunjukkan aja bahwa itu ada tempatnya Ya Oke Saya kira cukup itu Kita mulai aja materinya Oke Selainnya sudah kelihatan ya Sudah prof Sudah prof Apa kelihatan Pokok basan Oke Nah kita bicara dulu secara teori ya Setelah secara teori umum baru nanti kita fokus pada Bagaimana menyiapkan proposal Bagaimana menyiapkan disertasi Kita bicara dulu secara umum Tentang metode penelitian Bagaimana manajemen metode penelitian Ini yang tadi bukunya yang si kirim ke Bapak warna hijau Ya ini Edisinya edisi berapa ini Oke Ini kelihatan ya Pak Doria Kelihatan bos Apa yang kelihatan Metode penelitian Oke Research Research metode Baiki dulu bahasanya Tulisannya Oke Oke Jadi Apa itu metode penelitian ya Jadi Tentu metode penelitian ini adalah Satu cara Atau upaya mendapatkan Informasi Jadi melakukan investigasi Guna memperoleh suatu ilmu baru ya Atau ilmu Pengetahuan Ya itulah kira-kira definisi Secara singkat Yang disebut dengan Metode penelitian Jadi banyak definisi-disfinisi Tentang metode penelitian ini Kemudian setelah kita melakukan penelitian Kita membuat laporan Laporan hasil penelitian ini Dipakai untuk Seminar Dipakai untuk Publikasi Dipakai untuk publikasi Dipakai untuk seminar Kita mengenal namanya Harpat standar Kenapa disebut dengan Harpat standar Karena Itu Dibuat Pertama kali oleh Harpat Dan itu yang dipakai di seluruh dunia Bayangkan itu Harpat itu Struktur laporannya itu Sama Baik untuk jurnal Maupun untuk Dipakai dalam seminar Internasional Bahkan dipakai untuk Disertasi Dipakai untuk tesis Dipakai untuk Sekripsi Strukturnya Sama Hanya Tentu Lebih detail Ada background Latar belakang Ada perumusan Masalah Ada tujuan Kemudian ada Ada tujuan Terus ada mempaat Lalu ada Sistematika Sistematika Itu hanya Lebih detail Tetapi intinya Introduction Disertasi di Indonesia Di negara lain Itu sama juga Ya itu tadi Harpat Standar Bab Bab keduanya Menyangkut Diteruskan Tidak muncul Memang yang berapa Yang tidak muncul Apanya Yang Firenya Memang gak dimunculin Muncul Tidak keluar ini Tidak Tidak Seperti yang tadi Saya bicara Tidak kelihatan ya Iya Definisi yang saya baca Tidak kelihatan Tidak 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 Padahal Saya tidak Ngapain Mungkin Apa ya Tadi Seperti tugasnya Pak Dodi Itu ingatkan saya Kalau tidak muncul Ini keluar Sudah Ini definisi Yang saya bacakan Tadi ya Jadi Mencari Mendapatkan Informasi Melakukan Investigasi Untuk Mendapatkan Suatu Pengetahuan Ya Jadi Yang ketiga Paragraf ketiga Bapak lihat Ada definisi lain Yaitu Memilih Cara yang spesifik Menyelesaikan Masalah Dalam menjalankan Riset Jadi Kenapa kita Melakukan Riset Ya tentu Dijelaskan Nanti Di dalam Pendahuluan itu Apa Latar belakannya Backgroundnya Kenapa kita Melakukan Riset Jadi tadi Pertama ada Pendahuluan Yang kedua ada Literatur Literatur itu Yang mendasari Yang menjadi Landasan Yang menjadi Acuan Penelitian Kita Nah yang ketiga Metodologi Apa yang kita Gunakan Di dalam Penelitian Yang keempat Baru Hasil Penelitian Pembahasan Yang kelima Kesimpulan Nah itulah Kira-kira Jadi Laporan Penelitian Yang digunakan Untuk Suatu Publikasi Semua bidang ilmu Strukturnya Seperti itu Bayangkan ya Jurnal Internasional Jurnal Nasional Itu sama juga Ya ada sedikit Modifikasi Saja Mengenai Bahasanya Tetapi itu Intinya Pertama ada Introduction Ada Literatur Hipotesis Yang ketiga Ada Methodology Yang keempat Hasil dan Pembahasan Yang kelima Kesimpulan Disertasi juga Begitu Tesis juga Begitu Ya tentu Nanti Ada bedanya Antara Disertasi Dengan Tesis Bedanya Kalau Disertasi Mengenai Suatu Temuan Baru Hal Baru Itu bukan Sarat Mutlak Tapi kalau Disertasi Itu Sarat Mutlak Setiap Disertasi Ya Mutlak Atau Diharuskan Ada Suatu Kebaruan Yang biasa kita sebut Novelty Mulai malam ini Bapak Ibu Selalu Bicara itu Sampai nanti Jadi dokter Ujian terbuka Itu Masih itu Bicaranya Selalu itu Yang kita bicarakan Novelty Novelty Dan itu Terus Kita bicarakan Sampai nanti Bapak Ibu Ujian dokter Introduction Literatur Metodology Hasil Pembahasan Kesimpulan Itu terus Mulai malam ini Sampai nanti Ujian terbuka Harus Mahir disitu Harus Mahir Menguasai Itu tadi Kalau mau Membuat jurnal Juga Itu Strukturnya ya Jadi Membuat Laporan Jurnal Kewajiban Mahasiswa S3 Itu Membuat Jurnal Internasional Tapi Tidak usah dulu Dipikirkan Karena Nanti Yang dibuat Jurnal itu Itu Dari Hasil Penelitiannya Bapak Ibu Hasil Penelitiannya Itu nanti Diringkas Ya 12 15 Halaman Nanti Dipublikasi Publikasi Juga Tidak usah Khawatir Gampang Kalau Tidak bisa Bisa kita Bantu Ya Kita sudah Menyiapkan Tim Untuk Membantu Mahasiswa Ada 4 Orang Saya Rob Nur Saida Ada Ibu Sri Utami Tiga orang Yang bisa Membantu Ya Kita sudah Berpengalaman Nanti Bapak Lihat Jurnal Saya Di sini Di halaman Pertama Ini Yang nomor Satu Ini URL Saya Jadi Kalau ini Dibuka Kelihatan Semua Di Jurnal Jurnal Saya Di sini Ini Ini Juga Bisa Dipakai Untuk Melihat Jurnal Orang Lain Kelihatan Enggak Pak Belum Masih Masih Tem Sudah Ada keluar Ya Jadi Ini Kalau Tadi Masuk Kesitu Ya Semua Kelihatan Jurnal Saya Di sini Ini Alaman Pertama Sampai 20 Terus Lain Kebawah Ya Itu Bagusnya Karena Terkumpul Mulai Dari Pertama Kita Membuat Jurnal Ini 69 Mulai Belajar Menulis Sampai Terakhir 69 Jadi Jadi Kalau Mau Melihat Orang Lain Juga Cukup Diketik Namanya Di Bagian Atas Di Sisa Karena Ini Sudah Masuk Di Google Scholar Ketik Nama Nama Orang Siapapun Silahkan Bisa Langsung Masuk Atau Cari Jurnal Yang Lain Atau Ini Lanjutkan Klik Google Scholar Ini Sudah Masuk Di Google Scholar Ini Saya Kira Kalau Google Scholar Semua Harus Familiar Tempat Mencari Jurnal Disini Jadi Kalau Mengetik Nama Saya Ya Tadi Maka Semua Yang Ada Di Google Scholar Ada Jurnal Saya Begitu Juga Kalau Nanya Bapak Ibu Nanti Mau Membuat Penelitian Cari Disini Oke Kembali Lagi Kelihatan Pak Nuri Kelihatan Pak Apa Itu Metode Penelitian Definisinya Tadi Sudah Jelas Singkat Padat Lalu Membuat Laporan Laporannya Harpat Standar Strukturnya Sama Jadi Kalau Bapak Nanti Haruskan Membuat Jurnal Ringkas Cukup Meringkat Dari Disertasi Tapi Kalau Membuat Jurnal Di Luar Disertasi Juga Bisa Kalau Itu Di Semester Pertama Ada Mata Kuliah Khusus Publikasi Jurnal Ilmiah Nanti Diajarkan Bagaimana Membuat Jurnal Mempublikasikan Kalau Ini Kita Memberikan Mata Kuliah Metodologi Memberi Pemahaman Apa Itu Metodologi Penelitian Dan Bagaimana Membuat Laporannya Kita Kita Akan Lebih Fokus Dulu Secara Umum Kemudian Lebih Fokus Pada Disertasi Setiap Bab Di Dalam Disertasi Nanti Kita Akan Gali Bagaimana Membuat Bab Satu Bagaimana Membuat Bab Dua Bagaimana Membuat Bab Tiga Bab Empat Sehingga Diharapkan Nanti Mahasiswa Tidak Ada Hambatan Membuat Disertasi Kecuali Tidak Kuliah Tidak Itu Terhambat Bagaimana Itu Kita Haruskan Mahasiswa Ikut Kuliah Saya Dengan Teman-teman Di Malaysia Ikut S3 By Research Tidak Ada Kuliah Kita Mendaftar Disuruh Bikin Disertasi Tapi Yang Terjadi Apa Banyak Mundur Teratur Ya Karena Kita Tidak Pernah Diajari Teori Tidak Pernah Diajari Bagaimana Membuat Disertasi Hanya Modalnya Dari S2 Disuruh Membuat Disertasi Ratusan Orang Indonesia Ke Malaysia Tidak Bisa Saya Bawa Ada 60 Orang Gagal Semua Ya Oleh Sebab Itu Kita Tatak Buka Itu Bukan Sekedar Memang Harus Kuliah Tapi Diharuskan Mahasiswa Itu Karena Kalau Tidak Kuliah Ya Tentu Dia Tidak Bisa Membuat Kalaupun Tidak Kuliah Kita Suruh Membuat Ringkasan Tujuannya Supaya Dia Baca Itu Materi Dia Buka Itu Rekamannya Dia Kuliah Kuliah Sendiri Gak Apa-apa Kayak Pak Doni Bisa Kuliah Sendiri Untuk Membuktikan Terus Meringkas Itulah Kira-kira Salah Satu Cara Dipaksa Orang Tetapi Untuk Kebaikan Supaya Ikut Kuliah Karena Kalau Tidak Ikut Kuliah Pasti Sulit Untuk Membuat Disertasi Tapi Kalau Mengikuti Bagaimana Membuat Bab Satu Bab Dua Tidak Ada Yang Sulit Ya Kan Semua Yang Ikut S2 Pasti Orang Cerdas Sudah Pernah Melalui S2 Berarti Kan Bukan Bakat Kita Belajar Yang Penting Dipelajari Pasti Tau Ya Karena Basicnya Sudah Ada Oke Bagaimana Membuat Disertasi Kita Bahas Nanti Pelan-pelan Karena Kuliah Itu Berbeda Kalau Kita Belajar Sendiri Dengan Kuliah Oke Yang Membedakan Tadi Tesis Dengan Desertasi Desertasi Itu Nanti Ada Suatu Hal Baru Ada Sesuatu Ilmu Baru Ada Sesuatu Pengukuran Baru Ada Suatu Variable Baru Itulah Yang Kita Sebut Sebagai Novelty Ya Nanti Kita Definisikan Jelaskan Apa Itu Novelty Karena Itu Menjadi Sarat Banyak Mahasiswa gagal Di S3 Karena Tidak Menemukan Novelty Tapi Tidak Menemukan Novelty Karena Sebenarnya Sudah Ada Ilmunya Tetapi Ya Karena Malas Aja Tidak Kuliah Akhirnya Karena Tidak Kuliah Tidak Mengetahui Dia Tidak Bisa Menemukan Novelty Padahal Menemukan Novelty Itu Ya Cepat Gampang Saya Waktu Membuat Disertasi Di Trisakti Itu Kurang Lebih Sepuluh Saya Dapat Novelty Jadi Menemukan Itu Tidak Terlalu Sulit Yang Penting Kita Sudah Tahu Teknisnya Tidak Ada Yang Sulit Kalau Sudah Tahu Tapi Kalau Tidak Pernah Mengikuti Ilmunya Ya Kan Susah Juga Kalau Tidak Pernah Mengikuti Ilmunya Makanya Itu Kenapa Mahasiswa Dipaksa Bukan Dipaksa Disuruh Hadir Dalam Perkuliahan Ya Sama Kalau Kita Belajar Matematika Ada Persoalan Yang Tidak Bisa Memecahkan Karena Kita Tidak Pernah Ikuti Rumusnya Bagaimana Proses Menghitung Tapi Kalau Diikuti Tidak Ada yang Susah Sama Orang Misalnya Kita Yang Administrasi Diajari Diperlihatkan Mesin Kita Tidak Tau Tapi Bagi Orang Teknik Tidak Ada Masalah Kerja Memang Pernah Pelajari Orang Accounting Juga Begitu Tidak Ada Yang Susah Oke Metodologi Dan Metod Ini Hanya Istilah Saja Apa Itu Metodologi Apa Itu Metode Jadi Metodologi Sudah Ada Ilmu Sudah Merupakan Suatu Sistem Panduan Untuk Memecahkan Persoalan Jadi Di dalam Metodologi Itu Kenapa Di dalam Metodologi Itu Selalu Kita Mengawali Di pendahuluan Ada Background Latar Belakang Karena Di latar Belakang Itulah Kita Menceritakan Memulai Menceritakan Dan Cara Menceritakannya Melaporkannya Jangan Lupa Itu Selalu Kita Ingat Namanya Metodenya Metode Deduktif Jangan lupa Dipilsafat Ilmu Juga Dipelajari Ada Dua Macam Cara Membuat Laporan Atau Tulisan Atau Analisa Hasil Penelitian Ada Metode Deduktif Ada Metode Induktif Apa Beda Deduktif Dan Induktif Deduktif Itu Dari Umum Ke Khususus Ya Biasanya Digambarkan Dalam Buku Metode Penelitian Seperti Piramida Terbalik Piramida Terbalik Lebar Di Atas Kebawah Mengerucut Jadi Kalau kita Menulis Dimulai Dulu Dari Umum Makin Kebawah Makin Mengerucut Sampai Pada Persoalan Yang Kita Keliti Nah Itulah Disebut Dengan Metode Deduktif Misalnya Kita Menganalisis Tentang Pemasaran Produk UKM Ya Kita Memulai Dulu Secara Umum Secara Umum Ambil Yang Paling Umum Apa Kira-kira Secara Umum Itu Bisa Kita Tarik Dari Fenomena Apa Itu Fenomena Sesuatu Yang Masih Terjadi Atau Baru Terjadi Itu Fenomena Yang Ada Di Sekitar Kita Misalnya Fenomena Yang Paling Umum Sekarang Misalnya Kita Memulai Dari COVID-19 Itu Fenomena Kalau Kalau Kita Mau Langsung Ke Ekonomi Ya Mungkin Fenomena Perang Antara Rusia Dan Ukrania Itu Juga Bisa Kita Memulai Dari Situ Umum Apa Hubungannya Dengan Perang Ukrania Rusia Dengan UKM Padahal Kita Menulis Pemasaran UKM Nanti Kita Buat Mengerucu Apa Hubungannya Antara COVID-19 Dengan UKM Nah Itu Tadi Kita Memulai Dulu Dari Fenomena Kondisi Yang Masih Hangat Atau Masih Terjadi Jadi Kaitannya Tadi Contohnya Tadi Kita Bicara Dulu Mengenai COVID-19 COVID-19 Ini Tentu Banyak Yang Terkait Banyak Terkait Kemana Mana Terkait Ke Teknik Terkait Ke Ekonomi Perbankan Terkait Kepada SDM Terkait Kemacam Macam Jadi Kita Cerita Dulu COVID-19 Satu Prakrab Khususus Mengenai Fenomena Fenomena Ini Bisa Dilengkapi Data Setelah Secara Umum Fenomena Tadi Baru Kita Mengerucut Kita Mengambil Satu Benam Merah Di situ Kita Mau Menulis Misalnya Masalah Marketing Kita Mengambil Apa Pengaruh Antara Tadi COVID-19 Dengan Bidang Pemasaran Pemasaran Secara Umum Kalau Bicara Pemasaran Tentu Ada Demand Ada Supply Mulailah Masuk Sudah Mengerucut Ada Supply Pemasaran Ini Mulailah Masuk Kita Kepada Pemasaran Di Berbagai Bidang Berarti Sudah Mengerucut Lalu Kita Tarik Lagi Jelaskan Lagi Bidang Yang Kita Mau Teliti Nanti Adalah Bidang Yang Berkaitan Dengan UKM UKM Mengerucut Lagi Halo Provenor Lagi Ngajar Ini Metode Penelitian Nanti Nanti Ya Salam Jadi Setelah Tadi Kita Berbicara UKM Ya UKM Tidak Langsung Kalau Menang UKM Misalnya Kita Belajar Akan Mengkaji UKM Di Suatu Desa Atau Katakanlah Kalau Di Surabaya UKM Apa Yang Terkenal Surabaya Katakanlah Tanggulangin Kita Bicara Dulu UKM Di Jawa Timur Atau UKM Di Indonesia Masukkan Data BPJS Berapa UKM Seluruh Indonesia Seluruh Sektor Seluruh Jenis Produk Baru Masuk UKM Surabaya Jawa Timur Baru UKM Jawa Timur Masuk Nanti Nanti Mengerucut Ketanggulangin Dan Disana Mungkin Banyak Jenis UKM Jenis UKM Dan Seterusnya Sampai Kepada Yang kita Teliti Inilah Yang Tadi Yang disebut Metode Deduktif Jadi Kita Mulai Dulu Dari Umum Sampai Mengerucut Kepada Persoalan Yang kita Teliti Kalau Metode Deduktif Kita Gunakan Itu Biasanya Selalu Berawal Dari Fenomena 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 Lalu Terus Kebawa Sampai Menemukan Dari Fenomena Ini Tadi Sudah Masuk UKM Barulah Kita Mengambil Tahap Yang Kedua Di Background Itu Kita Mengambil Apa yang Disebut Reset Gap Jadi Isi Dari Latar Belakang Itu Minimal Ada Delapan Yang pertama Tadi Fenomena Jadi pada Saat kita Membuat Pendahuluan Di dalam Pendahuluan Ada latar Belakang Latar Belakang Ini Tadi Isinya Minimal Delapan Nah Ini Delapan Ini Selalu Dibahas Tadi Ada Ujian Proposal Itu lagi Yang Dibahas Semua Pertanyaan Mengarah Kedelapan Itu Karena Dari Delapan Indela Nanti Memunculkan Judul Jadi Kalau Ditanya Dari Mana Ini Judulnya Itu Judul Itu Tidak Langsung Begitu Lahir Tapi Setelah Melalui Proses Delapan Ini Barulah Nanti Kita Bicara Tentang Judul Jangan Terbalik Judul Langsung Ya Memang Ada Hubungan Tetapi Strukturnya Seperti Itu Baru Kita Membuat Kalimat Judul Tentang Dulu Ya Tentang Dulu Pak Dodi Tentang Dulu Ini Ada Tamu Ini Saya Di Apatuin Tentang Tapi Ternyata Nyantau Uliah Memang Sudengarkan Prof Amin juga enak kalau menjelaskan mau membuat itu dari dari yang umum menuju yang khusus yang umum harus dibuat dulu saya kira Prof Amin juga jelas suwi-swi seperti kita ini orangtua suwi-swi yuk ngerti ya betul-betul karena ekspektasi nggak ngerti kan ya Nah tujuannya gini karena kita niat di dalam latar belakang tadi salah satunya fenomena yang tujuh belum ya dalam latar belakang nanti kan ada delapan itu mulai dari latar belakang sampai pendahuluan sampai rumusan masalah sampai terakhir kesimpulan itu tadi enggak fenomena tuh kan ada di latar belakang ya ya yang terus yang delapan tadi latar belakang minimal ada lapan satu ya yang kedua Pak belum loh belum Oh ya habis ini bersambungnya itu toh maksud saya jangan putus aku bedek habis ini kita dijelaskan dulu ke induktif dulu karena kan ada dua prinsip deduktif dan induktif kalau induktif deduktif kita sudah paham sekarang tinggal induktif Ayo mari-mari kopi kopi time makan masing-masing ayo kopinya di hidup ayo saya minum makan malam pacahan tarif silakan toko guyon kan enggak apa-apa ketinggalan charger saya di kampus tadi charger enggak bisa nyambung kuliahnya kita untung nyambung ya itu orangnya udah pulang dari unit soalnya memang baterainya udah hampir habis pas nyambung ya itulah semua udah diukur tadi pesan harus sampai disini tidak lebih dari setengah jam terbang lagi apa Igor iya woyah udah nyampe disini tinggal di mejanya ano prob sukesi tadi oke ya kita lanjut jadi mulai dari apa tadi fenomena nah pendahuluan jadi kita pendahuluan itu ada kalau disertasi ada latar belakang jadi disertasi itu kunci utamanya kan ada 5 bab kesimpulan itu kalau boleh dikata itu adalah menyimpulkan bab 4 ya menyimpulkan bab 4 salah satu yang sulit di dalam disertasi itu adalah proposal makanya kalau disertasi itu mahasiswa disuruh dulu proposal jangan dulu ke disert ke bab 4 proposalnya dulu dituntaskan bab 1 bab 2 bab 3 bab 1, bab 2, bab 3 kalau dilihat dari tingkat kesulitannya bab 1 yang paling sulit karena disitulah tempatnya tadi pendahuluan permusa masalah tujuan ya kemudian mempaat sistematika bab 2 itu kan hanya literatur ya teori dan pendidikan terdahulu itu gak usah terlalu ano energi gak terlalu banyak semuanya ada di google schooler yang kita lihat tadi mau cari teori masuk internet begitu bapak ketik teori itu sudah munculkan teori apa jadi sisa di klik aja teori apa yang kita mau cari jadi gak usah membuka yang lain-lain ketik aja teori tiba-tiba muncul teori apa teori apa jadi sisa ditambah kalimat dibawahnya teori tentang apa misalnya teori tentang permintaan teori tentang teori perilaku konsumen ya begitu kita ketik teori perilaku konsumen muncul jadi kita menemukkannya di komputer gak perlu keperpustakaan penelitian terdahulu google schooler begitu kita ketik judul muncul semua bisa ratusan ribu jadi gak ada yang sulit di bab 2 modalnya hanya google schooler buku-buku tadi bapak sudah bisa lihat cari buku semua buku ada perpustakaan dunia sudah ada di laptop kita cukup dengan genlibruset jadi nama webnya itu supaya gampang diingat genlibruset gen.lib.rus.ec jadi supaya gampang diingat genlibruset bab 2 bab 3 metodologi juga isinya cuma menjelaskan apa populasi apa sampel definisi variable metodologi metode analisis jadi gak ada yang susah di situ bab 2 bab 3 kalau begitu inti proposal ada di bab 1 terus di bab 1 mengerucut lagi apa yang paling sulit di bab 1 yang paling sulit di bab 1 adalah satu-satu yaitu latar belakang tujuan gak ada yang sulit tujuan kan sisa berapa pernya apa yang kita pilih itu tujuannya menemukan tujuan itu adalah diderive dari masalah jadi kalau kita menemukan masalah 10 berarti tujuannya juga memecahkan 10 itu sistematika gak ada yang sulit perumusan masalah diambil dari latar belakang jadi kalau begitu yang sulit latar belakang jadi apa kesimpulannya proposal itu adalah bagaimana membuat latar belakang terus bagaimana membuat latar belakang ya isinya 8 jadi bapak ibu kalau sudah tahu 8 itu sudah selesai proposal jadi isinya cuma bagaimana menguasai 8 itu menguasai 8 fenomena tadi dari fenomena dari situ kita menarik nanti permasalahan apa yang kita mau teliti jadi tadi kita bicara fenomena dari fenomena baru kita menarik dari fenomena itu katakanlah program berikutnya adalah menarik riset gap yang ada di fenomena itu yang sesuai yang kita mau teliti apa yang disebut riset gap gap itu adalah kalau dalam ilmu hukum namanya the sign the solemn apa yang seharusnya dan apa yang terjadi selisih antara yang seharusnya dan yang terjadi itulah permasalahan itulah gap kalau perusahaan seharusnya kita keuntungannya 100 juta tapi keuntungannya cuma 60 juta oh berarti ada gap kenapa tidak mencapai 100 itulah yang kita teliti gap inilah yang kita teliti pertanian misalnya 1 hektare mestinya produk gabanya ada 4 ton tapi cuma 3 ton berarti ada gap seharusnya 4 tapi hanya 3 ada gap itulah yang kita teliti makanya disebut riset gap jadi yang kita teliti itu gapnya kenapa sehingga ada yang mendefinisikan apa itu masalah masalah itu adalah gap gap antara yang seharusnya dan yang terjadi seharusnya kita sehat tapi kenapa kita sakit berarti selisih antara sehat dan sakit penyakitnya apa itu yang ditemukan kalau dokter kita belajar istilahnya analisis kausalitas apa penyebab kenapa tidak tercapai gap tadi nah disini ada hubungan sebab akibat kalau bicara dokter tadi kenapa dia demam dokter kan tidak langsung kasih obat demam dia periksa dulu dia ambil alatnya dia ukur tekanan darahnya dia suruh buka mulut dia lihat tenggorokan ya kira-kira gitu oh ini tenggorokannya ini Anu ini apa namanya ada merah baru dia tanya gimana kalau menelam Anu sakit kalau menelam pasti dia yakin ini penyebab demam karena ada radang tenggorokan dia tambah lagi pertanyaan dia tambah lagi apa pertanyaan itu sebenarnya itu dia sudah melakukan riset dokter itu sudah melakukan riset mencari hubungan kausalitas kemampuan sebab akibat jadi gap tadi yang dicari kenapa ini tidak tercapai kenapa dia tidak sehat kenapa dia sakit oke jadi di dalam fenomena tadi kita menarik permasalahan persalahan yang kita mau teliti itu seberapa besar nah jadi kita riset gap maka yang kita ingin teliti adalah UKM tadi terjadi hambatan di dalam pemasarannya omset penjualannya terus turun sulit berkembang nah ini yang kita teliti kenapa dia pemasarannya atau apa turun apa penyebabnya dicari lah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli jadi dicari faktornya kenapa dimannya turun kenapa tidak menarik bagi konsumen apa karena harganya nah makanya kalau kita di dalam marketing dicari lah 7P tadi apa karena produknya kurang berkualitas promosinya kurang-kurang distribusinya kurang-kurang dan semuanya harus dicari faktor jadi dicari tadi riset gap tapi kita belum bicara disini permasalahannya dulu kita ukap jadi riset gap disini adalah nanti kita ajarkan ada beberapa riset gap nanti kita akan detail membahas nanti mengenai riset gap jadi ada ilmunya sendiri mungkin ada disini saya ingin langsung kepada riset gap mudah-mudahan ada ah ini kelihatan pak pak iya di bawahnya nomor 4 ketutup jadi ini riset gap itu dibagi 5 macam inilah yang dipakai di dalam disertasi kita mau riset gap apa yang kita teliti yang paling tinggi derajatnya riset gap itu kalau kita mau meneliti itu nomor 1 karena kita menganggap teori ini sudah tidak relevan dengan sekarang maka kita memperbaiki teori maka ini ya risetnya tentu tinggi biayanya tinggi ini karena memperbaiki teori jadi ada teori yang sudah diterapkan tapi teori itu ternyata sudah tidak relevan banyak kelemahan teori itu kita perbaiki membetulkan teori coba itu apa contohnya membetulkan teori misalnya tadi yang saya jelaskan di seminar ekonomi klasik itu teori Adam Smith menemukan bahwa teori klasik itu ekonomi itu tidak perlu campur tangan pemerintah tapi dalam semua negara di dunia percaya itu teori tapi dalam perjalanan kan gagal karena dampak dari tidak ada campur tangan pemerintah membentuk ekonomi liberal ekonomi bebas membentuk kapitalis banyak orang kaya tetapi orang kecil tidak bisa besar orang kaya semakin besar jadi gate terjadi di masyarakat antara orang kaya dan orang miskin entah entah oke lanjut ya Pak Rani kenangan suara saya ya dengar jadi riset gap ini ada memperbaiki teori nanti ini bisa dibaca dibawahnya nanti apa itu theoretical gap apa itu conceptual gap jadi ada jadi dari riset gap inilah kita menarik nanti yang mana yang kita mau jadikan sebagai perumusan masalah berarti nanti Bapak akan meneliti dari sini nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan suatu novelty memperbaiki konsepnya memperbaiki metodologinya misalnya pengukurannya jadi saya membuat disertasi ini saya perbaiki metode pengukuran metode pengukuran kebangkrutan jadi di dalam mengukur kebangkrutan perusahaan yang dipakai selama ini ada lima metode lima peneliti tapi lima ini hampir sama karena dia saling memperbaiki diawali oleh siapa namanya yang kedua itu Altman yang nomor satu lupa saya namanya kemudian ada empat pokoknya ada lima orang ini dengan priori yang berbeda sampai tahun tujuh puluhan sampai tahun tujuh puluh dua setelah itu berhenti tidak ada lagi memperbaiki metode ini saya melakukan perbaikannya tapi untuk melakukan perbaikan saya tunjukkan dulu apa kelemahan dari metode yang ada ini setelah saya tunjukkan kelemahannya baru saya menunjukkan kelemahan itu dengan metode yang saya buat lalu menggunakan data saya meneliti lalu saya bandingkan antara metodenya yang lama dengan metode saya lalu diukur dari depiasinya digunakan data yang sudah direalisir ya katakanlah data tahun 2021 melihat data sebelumnya diolah datanya dibandingkan dengan realisasi metodenya dia rata-rata di atas 10% depiasinya kalau metode yang saya gunakan kurang dari 1% depiasinya berarti kan mendekati kebenaran itulah yang merupakan novelty tadi sehingga bisa kita mengatakan bahwa metode yang lama ini kita sudah perbaiki dan bisa kita menggunakan nama kita kalau kita menemukan bisa membuktikan oke kita kembali dulu tadi masih bicara pendahuluan nah jadi isi dari tadi fenomena baru kita cari research gap yang kedua yang ketiga ini masih di dalam pendahuluan ya latar belakang yang ketiga isinya adalah berkaitan dengan diri peneliti motivasi peneliti apa yang menarik bagi peneliti sehingga melakukan penelitian ini mengapa peneliti melakukan penelitian itu jadi kita menceritakan kita sebagai peneliti kenapa kita tertarik apa yang memotivasi ya tentu adalah untuk memecahkan permasalahan tadi memecahkan gap tadi itu yang diuraikan jadi pertama ada fenomena lalu ada research gap permasalahan ada itulah yang membuat kita tertarik jadi diceritakan jadi peneliti ini jelas tujuannya disitu bahwa ingin memecahkan persoalan yang dihadapi jadi kalau di bidang kesehatan ada covid-19 banyak orang yang berguguran meninggal dunia setiap hari banyak kita ingin menemukan obatnya akhir-akhir seperti itu kita ingin melakukan penelitian menemukan vaksinnya berarti itu kan sesuatu apa namanya tujuannya nanti kelihatan disitu itu yang kedua perlu diingat di dalam menulis latar belakang ini antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya tidak boleh loncat-loncat tidak boleh lepas selalu ada benam merah istilahnya orang benam merah antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya bagaimana menendai benam merah itu ditandai oleh keyword kalimat atau kata terakhir atau kata kunci di dalam setiap paragraf itu ada di dalam paragraf berikutnya misalnya kita bicara mengenai fenomena paragraf berikutnya kita bicara mengenai riset gap tapi di dalam kalimat paragraf riset gap kita menyebut bahwa berdasarkan fenomena yang diceritakan sebelumnya atau di atas atau berdasarkan fenomena yang ada maka kami menemukan atau kami mencoba melakukan identifikasi terhadap permasalahan di bidang apa jadi ada rangkaiannya ada kelihatan benam merahnya begitu juga tadi yang ketiga berdasarkan riset gap tadi maka kita tertarik untuk melakukan penelitian melakukan pemecahan masalah melakukan apa macam-macam jadi itu ya tidak boleh kita berbicara diseket bicara lagi yang lain-lain tidak harus runtut tidak boleh dia lepas jangan loncat-loncat dalam tulisannya bahkan kalau kita memudahkan konsultasi dengan pembimbing keyword di program satu dikasih stabil warna kuning nanti di program berikutnya dibuat disitu jadi kelihatan oh ini benang merahnya benang kuningnya itu baru bicara yang ketiga kemudian berikutnya isinya itu yang keempat tapi ini tidak perlu ditulis nomornya tapi kira-kira itu rangkaian isinya seperti itu program berikutnya di dalam program-program ini kita bisa memasukkan data fenomena tadi bisa memasukkan data riset gap bisa memasukkan data misalnya kita bicara mengenai permasalahan kinerja keuangan BUMN boleh kita tunjukkan dari tahun ke tahun seperti yang saya ceritakan saya punya disertasi itu saja itu bisa kalau disertasi bisa satu halaman kita tunjukkan datanya riset gap 115 BUMN saya tunjukkan jumlah kerugian BUMN sekian tahun itu ada datanya semua ada di internet nah yang keempat tadi setelah kita kita tunjukkan paket kita barulah kita melihat penelitian terdahulu pandangan orang lain terhadap riset gap itu Y adalah riset gap dipengaruhi oleh banyak faktor jadi kita ungkap penelitian sebelumnya oleh A tahun 2021 menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi Y gap tadi adalah X1 X2 dan X3 titik bersambul lagi sedangkan penelitian B melaporkan H bahwa Y ditentukan oleh X2 X4 X5 penelitian C tahun 2019 menemukan bahwa Y dipengaruhi oleh X6 X7 X8 dan terakhir penelitian si D menemukan bahwa Y dipengaruhi oleh X10 X11 X12 dan seterusnya itu pandangan orang lain cukup disebut tidak perlu datanya karena nanti ada tempatnya di penelitian terdahulu kita hanya ingin menunjukkan bahwa ada penelitian terdahulu yang mirip dengan permasalahan ini pernah dilakukan oleh orang lain itu yang keempat setelah itu kita menceritakan tapi jangan terputus sambung-sambung saja barulah kita memasukkan menurut kita sebagai peneliti tapi di awal ya tentu berdasarkan pengamatan berdasarkan literatur berdasarkan kondi empiris kondisi empiris berdasarkan pengalaman kita berdasarkan macam-macam dasar yang kita gunakan dan telah dilakukan identifikasi ternyata permasalahan ini dipengaruhi oleh kita sebutkan semua variabelnya X1 X2 sampai X12 dari situ kelihatan bahwa penelitian kita ini komprehensif itu satu yang kedua berbeda dengan orang lain orang lain hanya sampai 3 ada 4 5 6 tapi kita lengkap X1 sampai katakanlah X12 bahkan ada satu X belum pernah diteliti orang kita menelitinya itulah yang menjadi novelty bagi kita sekaligus dijelaskan bahwa ada penelitian X12 ini belum pernah diteliti sebelumnya oleh orang lain itu adalah salah satu novelty karena novelty itu macam-macam bisa karena variabel baru bisa karena variabel belum pernah digunakan sebelumnya tapi kita menemukan ya contoh ada mahasiswa bimbingan saya dari angkatan ya dari TNI dia meneliti mengenai marketing bukan marketing SDM ya ada salah satu variabel yang ada di lingkungan TNI di dalam SDM pengelolaan rumah sakit tapi tidak ditemukan di luar perusahaan adanya di TNI aja variabel itu dia tarik karena memang belum pernah ada pada umumnya penelitian ini kan meneliti perusahaan tidak ada yang meneliti tentang manajemen rumah sakit tadi kita tanya SDM itu yang menjadi novelty-nya jadi variabelnya variabel baru yang kedua bisa pengukuran yang seperti yang saya lakukan mengukur kebangkrutan bisa juga indikator indikator itu misalnya begini X1 kita menemukan indikator yang selama ini dipakai ada 5 kita menambahkan 6 atau 7 apa ciri indikator itu indikator itu kalau kita membuat kusiner satu indikator satu daftar satu pertanyaan jadi kalau ada 5 pertanyaan berarti itulah 5 indikator contoh lain lagi misalnya kita bicara mengenai GCG indikator GCG itu ya ada transparansi kemudian ada accountability ada responsibility ada independence ada fairness indikator itu tapi kita bisa menambahkan indikator baru masih ada sama dulu kalau kita belajar marketing indikatornya ada 4 terkenal itu indikator pertama produk yang kedua adalah price yang ketiga promotion yang keempat adalah distribution tapi Johnny John Elkinton menambahkan 3 indikator yaitu planet people dan profitability jadi 7 akhirnya sekarang kalau orang bicara marketing indikatornya itu ada 7 nah itulah kira-kira jadi kalau kita membuat daftar pertanyaan ya arahnya ke setiap indikator tadi setiap indikator satu daftar satu pertanyaan jadi khusus X1 misalnya tadi tentang GCG berarti indikatornya ada 5 tapi kita menemukan ada satu tambahan lagi itu pun dianggap sebagai novelty oke nanti kita bahas khusus novelty jadi pandangan orang yang kelima pandangan kita yang keenam setelah kita memasukkan pandangan kita variabel yang akan kita gunakan sudah mulai dijelaskan disitu itulah yang membuat nanti penelitian kita sudah mulai terarah berapa variabel yang kita gunakan misalnya kita menggunakan 6 variabel 6 variabel 6 faktor yang mempengaruhi permasalahan tadi itulah mulai dari situlah nanti kita akan merumuskan permasalahan nanti di bab berikutnya di poin berikutnya kita masih bicara tentang menurut pandangannya orang yang mempengaruhi gap why tadi dan menurut pandangan kita dari situ pun sudah kelihatan apa perbedaan kita dengan penelitian sebelumnya seperti tadi yang ujian proposal ditanya penelitian saudara dengan penelitian sebelumnya apa bedanya dari sini kelihatan oh ini bedanya penelitian sebelumnya hanya lebih sederhana saya lebih komprehensif yang lain ada menggunakan tiga variabel ada empat variabel saya membuat lebih banyak variabel lebih komprehensif ada lagi satu perbedaannya variabel yang saya gunakan ini belum pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya ah itu yang bisa kita sebut sebagai novelty kita atau bisa ditambahkan penelitian sebelumnya menggunakan indikator lima saya menggunakan enam oke jadi itu penelitian kita kita tambahkan di situ apa yang menjadi novelty jadi disini pun novelty kita tunjukkan variabelnya boleh sama tetapi kita ada kelebihan dalam hal pengukurannya atau dalam hal indikatornya lebih banyak setelah menurut kita yang kelima baru masuk yang berikutnya yang keenam kita tunjukkan bahwa penelitian ini penting dilakukan jadi kita ceritakan kenapa penting dilakukan karena kita harus mengkaji peranan masing-masing variabel yang kita sudah identifikasi tadi sehingga kita harapkan ya jadi kalau ini tidak dilakukan ya tentu permasalahan ini tidak selesai sama dengan misalnya tadi ada penyakit ada covid virus mengapa penting kita melakukan penelitian tentang vaksin ya penting karena kalau kita tidak menemukan vaksin bisa dibayangkan berapa ratus orang meninggal setiap hari oleh soal itu penting kita untuk segera menemukan vaksin ya ya begitu juga misalnya perusahaan UKM tadi penjualannya terus menurun ya kalau begini ya perusahaan nanti akan habis penting kita melakukan supaya kinerja perusahaan ini bisa meningkat sama dengan BUMN perusahaan milik negara kenapa ada BUMN yang mengalami kerugian padahal di backup didukung oleh pemerintah dia menguasai sumber daya ya pasar yang luas tapi kenapa masih rugi nah ini penting kita melakukan penelitian supaya bisa segera mengatasi perusahaan kemudian setelah mengatakan penelitian tadi kita yang ke enam tunjukkan apa kontribusi kita apa mempaat penelitian kita nanti siapa yang mempaatkannya apa kontribusinya kontribusinya ya nanti kita bisa ceritakan disitu secara umum untuk perusahaan untuk stakeholder ya kalau bicara stakeholder ya berarti seluruh pihak yang terkait dengan perusahaan dan terakhir kita jelaskan apa originalitas keunikan penelitian kita dengan penelitian yang lain jadi dari situ dan nanti pendahuluan ini kita membuat permusahan masalah jadi kalau kita menemukan enam atau tujuh variabel jadi masalah itu nanti kita mengambil dari situ tujuh variabel itu apakah ada masalah itu karena ini permusahan masalah dalam bentuk kalimat tanya makanya selalu disebut sebagai reset question pertanyaan penelitian jadi dari reset gap tadi kita rumuskan permasalahannya dalam bentuk reset question pertanyaan penelitian pertanyaan pertama tentu kalau enam variabel enam pertanyaan apakah X1 berpengaruh signifikan terhadap Y akhirnya begitu nanti ada tambahannya pada pengelolaan apa dimana daerah mana apakah X1 berpengaruh terhadap peningkatan penjualan UKM di desa ini di kabupaten ini dan seterusnya semua variabel dibuat kalimat tanya seperti itu apakah berpengaruh signifikan apakah berpengaruh atau bagaimana pengaruh ini terhadap ini ya semua kalimat tanya berarti apa maknanya dari latar belakang ini bisa diturunkan menjadi perusahaan masalah kenapa kita tadi menemukan variabel itu ya tadi ada urutannya setelah melakukan identifikasi kita menemukan faktor kunci yang mempengaruhi perusahaan ini adalah X1 X2 X3 kita sebutkan tentu pada saat menyebutkan X1 kita bisa jelaskan apa alasannya X1 kenapa kita menyebut promotion ya kita jelaskan bahwa memang kalau perlu tambahkan data hanya sedikit kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan ini kita bicara distribusi karena dia tidak menggunakan sistem online perusahaan yang sekarang ya memerlukan sistem dengan digital marketing dan sebagainya kita jelaskan pemilihan kenapa kita mengatakan X1 mempengaruhi kita jelaskan kenapa X2 mempengaruhi kita cari alasannya jadi alasan memilihan variabel dijelaskan di dalam tadi bagian dari menurut pandangan kita setelah melakukan pengamatan atau berdasarkan teori kondisi empiris maka kami telah menemukan variabel kunci yang mempengaruhi pengamatan adalah X1 X2 X3 X5 baru kita jelaskan satu-satu X1 karena ini X2 karena ini X3 karena ini dan seterusnya dari latar belakang inilah nanti melahirkan permusan masalah enam atau tujuh masalah tujuan penelitian ya juga mengikuti tujuh itu penelitian ini adalah bertujuan untuk mengkaji atau menganalisis pengaruh X1 terhadap Y pada PT ini di ini di daerah apa di daerah dan seterusnya berarti tujuan mengikuti masalah masalah mengikuti latar belakang tadi makanya tadi dijelaskan yang paling berat itu adalah membuat latar belakang latar belakang tadi isinya kalau kita sudah tahu isinya adalah apa ya susah merangkai kalimatnya secara umum dari umum ke khusus tapi orang yang tidak tahu ya tentu ya seperti apa ya kalau mahasiswa tidak mempelajari tidak mengetahui apa isi latar belakang ya seperti tidak beraturan itulah yang banyak terjadi mahasiswa yang tidak mengikuti metode penelitian disuruh membuat pendahuluan itu bolak-balak ke dosen pembimbing hanya membahas pendahuluan karena tidak jelas tidak jelas riset gapnya tidak jelas jadi delapan ini tidak kelihatan bahkan di beberapa tempat ya perguruan tinggi metode penelitian itu diberi mahasiswa jurnal disuruh mengeritik apa kelemahan tulisan itu metode penelitiannya dimana kelemahannya di bab 1 apa yang kurang bab 2 apa yang kurang bab 3 apa yang kurang bahkan hanya khusus coba kritik pendahuluannya apanya yang kurang pendahuluannya nah itu kira-kira ya kalau saya zamannya dulu kita disuruh mencari disertasi jadi saya ya cari disertasi di berbagai perguruan tinggi yang ada program doktornya baru disuruh mengeritik disertasi itu bahkan ada lalu disertasi istiga menemukan suatu disertasi yang plagiat akhirnya dokter itu yang sudah disahkan dokter dicabut dokternya karena plagiat itu gara-garanya mahasiswa yang menemukan padahal itu tidak sengaja hanya karena mahasiswa diberi tugas oleh dosennya coba cari disertasi kritik ternyata mahasiswa ini dia ketemukan disertasi dia kritik dia cari cara mengkritiknya jangan-jangan ternyata dia cek mahasiswa disertasi ini sudah pernah dibuat oleh diteliti di perguruan tinggi lain sudah pernah ditulis teliti oleh perguruan tinggi lain oleh S2 jadi S3 ini diambil dari S2 hanya dia kembang-kembangkan saja setelah di cek dibuktikan kalimatnya banyak yang sama dinyatakan dokter yang sudah dia dapatkan itu dicabut ya tentu kasihan juga pembimbingnya pembimbing promotor co-promotor ikut bertanggung jawab oke ini hanya cerita masa lalu kejadiannya sudah lama tidak perlu kita sebut ya inilah metodologi metodologi itu kita nanti mencari inilah yang kita bahas terus mulai hari ini terus menerus sampai nanti menjadi dokter selalu latar belakang jadi yang sulit itu jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat latar belakang barulah nanti kita membuat judul judulnya nah nanti kita pelajari bagaimana membuat judul ya tentu tadi contoh saja ada pengaruh variable X1 X2 X3 terhadap Y dengan variable ini sebagai entertaining dengan variable ini sebagai moderasi jadi tadi dari permasalahan muncul judul jadi kenapa muncul dulu dari sini muncul judul itu ada tahapan tahapannya oke kita tinggalkan dulu itu nanti ada khusus topiknya mengenai judul oke pencarian informasi memecahkan masalah ya ini tadi si definisi tentang riset jadi mencari informasi untuk memecahkan suatu masalah ya informasi ini bisa kita informasinya kualitatif atau informasinya kuantitatif tergantung nanti Bapak Ibu yang dipilih yang mana bisa kita menggunakan kajiannya pendekatannya nanti metodenya menggunakan kuali kualitatif atau kuantitatif tentu ada bedanya masing-masing punya keunggulan oke ini definisi menurut para ahli saya kira apa ciri penelitian tentu ini bisa dibaca sistematis tadi logik sistematikanya sudah ada kita menggunakan harpat standar sistematika dalam penyajian laporan urutan-urutannya kelihatan bersifat ilmiah efisien bermanfaat jadi penelitian ini dianggap memiliki tingkat signifikansi jadi penting dilakukan memiliki tingkat kebermanfaatan signifikansi penelitian oleh sebab itu ada satu sebab signifikansi penelitian jadi ada suatu penemuan tetapi manfaatnya tidak terlalu signifikan itu kira-kira bayangkan kita menemukan apa ya ini ada siapa ini di bidang telistri kan ada alat dulu ditemukan oleh orang Jawa Timur sampai itu dipatenkan bagaimana memasang bolam lampu di rumah tidak perlu menggunakan tangga tidak perlu menggunakan kursi cukup dengan tongkat dia menemukan itu jadi dia bentuknya apa lalu dia taruh bolam di situ dibuka dulu bolam yang mati tadi baru diganti dia pakai dia bentuknya dia ada tongkat terus di atasnya itu ada persis megang untuk bolam dibuka setelah itu dipasang yang baru jadi kalau ada pelponnya tinggi kan harus pakai tangga atau pakai kursi ini tidak perlu pakai tongkat itu saja lalu dia patengkan baru dia mengatakan Pak Ming ini saya punya temuan sudah dilindungi hak cipta terus tapi ternyata setelah dia lindungi itu dia patengkan dia apalah dia mau jual patennya itu kepada orang lain entah gimana karena tidak ada yang mau beli atau ada dijual di superpaket ada dijual di pasar juga sama fungsinya tapi modelnya berbeda ya mungkin orang itu begitu sekali dilihat langsung dia menemukan dari segi bermanfaat dia bermanfaat tapi bandingkan dengan orang yang menemukan vaksin covid tingkat signifikansi keberartian orang yang menemukan vaksin itu luar biasa jasanya yang menyelamatkan nyawa orang banyak tapi kalau ini tadi kan hanya tidak perlu lagi pakai kursi dan tangga yang mana yang lebih berarti itulah kira-kira menjelaskan apa yang disebut dengan signifikansi penelitian jadi ada penelitian memang sangat signifikan mampaknya tapi ada juga ya temuan baru tapi tidak terlalu signifikan karena masih bisa tanpa itu juga bisa kalau vaksin tadi memang tidak ada itu ya korban banyak ini cara menjelaskan apa yang dimasuk dengan tingkat signifikansi tingkat keberartian suatu hasil penelitian oke analisis analisis tadi saya sudah menjelaskan kausalitas hubungan sebab akibat jadi ada suatu penyebab ada akibatnya ada suatu penyebab ada akibatnya yang kayak cerita tadi perang ukrannya Rusia ada dampaknya ada akibatnya harga BBM naik harga BBM naik membuat multiplier efek efek domino nah ini tadi hubungan sebab akibat inflasi naik ya pemerintah depend menaikkan suku bunga menaikkan suku bunga pasar pursa efek goncang di Amerika pursa efek goncang di Amerika di Indonesia juga dolar menguat rupiah melemah harga saham gabungan di pursa efek Indonesia juga goncang terjadi penurunan dan seterusnya itu tadi efek domino jadi kita melakukan analisis hubungan kausalitas peralatan kuantitatifnya ya statistik kita menggunakan regresi nanti kita akan bahas lebih jauh sikap peneliti bagaimana kita sebagai seorang peneliti ya kita ini yang dikasih tanda kuning ini artinya keyword tidak perlu dibaca pun cukup yang kuning ini sudah tahu apa isi kalimat ini ini kan bagian daripada bagaimana membuat keyword bahwa peneliti itu harus bersikap objektif berarti tidak bisa subjektif jangan memaksakan subjektif jadi apa adanya sama kalau ada apa itu ya kalau pilkada atau pilpres jangan dipaksakan bahwa si A menang akhirnya nanti laporannya keluar yang menang si A padahal di lapangan tidak begitu bagaimana supaya menang si A dia cari sampel yang mendukung si A menurut bapak yang menang siapa nanti si A dia cari lagi yang mendukung si A ya nanti semua jawaban sampelnya dia mengatakan saya mengambil sampel hasil sampel saya semua mengatakan si A padahal yang dia ambil itu adalah subjektif dia tidak mengambil secara oleh sebab itu sampel tidak boleh apa namanya tadi sifatnya subjektif harus yang mewakili seluruh populasi diambil semua yang setuju dan tidak setuju sama kalau di SDM kita menilai pimpinan kita ingin mengetahui sejauh mana keberhasilan seorang pemimpin atau kinerja pemimpin ya kita tanya orang tetapi yang kita tanya salah memilih sampel kebetulan yang kita ambil sampelnya orang yang memusuhi pimpinan jadi seolah-olah nanti kinerja pimpinan ini jelek karena orang yang memusuhi tadi atau mungkin kita memang mengarahkan akhirnya kita pilih orang-orang dekat dengan pimpinan pejabat pejabat dia akan diangkat oleh pimpinan semua memuji pimpinan ini subjektif jadi kita harus betul-betul kalau sampel itu adalah yang mewakili populasi jadi semua populasi terwakili cukup dia jangan subjektif ya kita harus terampil ya memiliki keterampilan kalau kita melakukan penelitian supaya bisa lebih efisien dan sesuai dengan fakta di lapangan karena sesuai dengan fakta disinilah sikap seorang peneliti kejujuran ilmiah kita misalnya kita mengedarkan sampel 100 atau 200 bisa melalui internet ternyata yang kembali hanya 50 padahal kita menginginkan 100 diedarkan lagi di tempat lain datar lagi akhirnya beberapa kali kita meliti baru menemukan sehingga perlu waktu yang lama karena mengedarkan baru kita jemput atau menunggu jawaban melalui email ini berdasarkan fakta tapi ada orang yang tidak jujur diedarkan 200 yang datar 50 dia butuh 100 yang 50 nya isi sendiri itu berarti tidak berdasarkan fakta dia melihat polanya yang 50 baru dia bikin sendiri oh rata-rata orang memberikan nilai 4 atau 3 semua dia kasih 3 4 3 4 berarti tidak sesuai dengan fakta karena berarti nanti sikap peneliti ini sudah kejujuran ilmiahnya sudah hilang bahkan kalau hasil penelitiannya nanti kurang bagus ditambah-tambahin dikurangi ditambah itu tidak boleh dan ini bukan mengajari tapi disinilah kita sebagai peneliti dituntut supaya kita masalah sikap kita kejujuran di dalam mengungkapkan atau mengumpulkan dada oke ada pertanyaan sebelum lanjut Pak Doni atau siapa maaf maaf Prof tanya tadi ada dua macam laporan penelitian yang satu kan deduktif kemudian induktif tadi belum dijelaskan kalau induktif langsung ujungnya baru diurut ke belakang jadi contohnya kalau langsung ujungnya langsung hasil akhirnya yang ditunjukkan biasanya orang langsung mengatakan bahwa yang menyebabkan Y permasalahan ini adalah X1 nah baru dia urut ke belakang benar gak X1 ini penyebabnya contoh pernah ada penelitian dulu di kedokteran penelitian mengatakan bahwa penyakit TBC penyebabnya karena merokok dan minum kopi itu penelitian awal sehingga dokter-dokter yang memeriksa pasiennya selalu menganjurkan orang-orang yang ada gejala TBC jangan merokok dan jangan minum kopi itu kira-kira awal penelitian tapi ada satu penelitian berikutnya menyempurnakan penelitian itu sampelnya dia perbaiki dia perbaiki lalu dia pisahkan sampelnya orang yang khusus merokok dan orang yang khusus minum kopi kalau sampel pertama selalu orang merokok orang minum kopi orang merokok minum kopi jadi yang penyakit TBC tadi kebetulan dia minum kopi juga jadi seolah-olah kopi ini penyebabnya ini penelitian kedua dipisahkan variabelnya antara perokok dan minum kopi ditemukan bahwa rokok memang signifikan pengaruhnya penyakit TBC sedangkan kopi ternyata tidak lalu setelah itu ah ini tadi ditemukan penelitian ini terjadilah perdebatan antara penelitian pertama dan penelitian kedua ah ini tadi dari umum ke khusus jadi begitu ditemukan penelitian ini dilakukan penelitian lanjutan apa penelitian lanjutannya ditelitilah diuraikanlah kopi ini diteliti apa saja komponen-komponen kopi itu dihubungkan dengan penyakit apa kandungan kimiawinya di dalam kopi itu detail sekali sampai ditemukan oh memang ternyata penelitian laboratorium membuktikan bahwa kopi tidak ada satu pun komponen di dalamnya setelah diuraikan macam-macam tidak ada yang berpengaruh terhadap virus atau penyakit tbc jadi ditemukan dulu ujungnya baru diuraikan itulah induktif ditemukan dulu bisa ditemukan karena ada penelitian sebelumnya bisa juga karena suatu statement ada pandangan orang ahli judgment bahwa yang menyebabkan x itu adalah y adalah x lalu dilakukan penelitian kita buktikan seorang peneliti benar gak peneliti itu jadi suatu statement suatu hipotesis yang diuji kebenarannya yang diteliti benar gak ini banyak biasanya di penelitian kualitatif jadi kita mewawancara orang lalu mewawancara orang ahli ini lalu membuat suatu statement nah inilah yang kita kaji kita cari juga penelitian menurut pandangan orang lain yang ahlinya sama keahliannya sama jadi dari suatu statement hubungan kausalitas tadi x dengan y lalu kita detail mencari detail tentang x ini dikomparasi dibandingkan jadi kita ujung baru melebar ke bawah banyak contoh-contoh mengenai induktif ini jadi memang tidak semua dedektif tentu sesuai bidangnya penelitian mungkin laboratorium banyak induktif ya misalnya apa lagi ya di geologi ada orang pintar misalnya ya atau apa zaman dulu bahwa bumi ini datar bukan bundar kan gitu lalu diteliti oh ternyata bumi ini tidak datar bundar ternyata gitu lagi atau ada orang pintar bahwa di bawah ini ada batu barang itu dilakukan kajian jadi ditentukan dulu ujungnya hubungan kausalitas tadi baru dianalisis baru dijelaskan oh memang ternyata itu betul inilah pembuktiannya sama dari ini contoh induktif jadi ujung kepada lebih detail dari umum ke khusus kalau dedektif kalau ini dari khusus ke umum dari khusus dulu ditentukan dulu ujungnya baru ke umum oke dan lagi yang lain kita lanjutkan kalau tidak ada ini ada jenis-jenis penelitian penelitian dasar terapan tindakan evaluasi pengembangan historis oke syarat penelitian ini bapak ibu perlu mengetahui jadi ada syaratnya ya sistematikanya ya harus ada ini nanti dijelaskan di bagian bab bab satu oh sorry di bab di metodologi mulai dari desain penelitian merencanakan baru masuk populasi sampel jadi ini menjelaskan sistematika penelitian konsep ilmiah oke ah ini novelty tadi saya sudah menjelaskan apa itu novelty jadi novelty adalah suatu kebaruan atau temuan dari hasil penelitian jadi dikatakan baik jika memenuhi unsur temuan baru atau memiliki kontribusi bagi keilmuan maupun bagi kehidupan ada yang menyebut mengembangkan ilmu itu juga novelty melengkapi tadinya hanya X1 dan X2 kita tambahkan X3 menambah ilmu baru ilmu baru yang ada hanya berhenti disini kita tambahkan mengembangkan ilmu kalau ilmu baru sama sekali belum pernah ada baru ada itu juga novelty jadi disini memang kita untuk menemukan itu misalnya kita meneliti marketing misalnya perilaku konsumen untuk mencari variable-variable kita lihat di jurnal Google Scholar penelitian terdahulu menemukan variable ini baru nanti kita dari situ ada ide kita menemukan juga variable baru sesuai kondisi yang kita hadapi karena ada kondisi-kondisi spesifik di daerah kita di daerah lain gak ada hak kondisi spesifik itulah yang merupakan novelty yang tadi mahasiswa yang ujiang itu dia menemukan kearifan lokal memang kearifan lokal itu banyak setiap daerah ada kearifan lokal tapi ini kearifan lokal di daerah itu itu tidak ada di tempat lain dia sebutkan kearifan lokal itu dalam bentuk apa itu salah satu novelty kearifan lokal hati-hati menggunakan plagiarism jadi jangan sampai kita membuat laporan penelitian tapi sebenarnya itu duplikasi daripada orang lain beberapa bulan lalu ada masuk di televisi dan dia seorang mahasiswa S1 membuat sekripsi seribu halaman lebih anak itu populer kurang lebih dua minggu tapi setelah itu jatuh karena waktu dia membuat disertasi itu sudah diumumkan dan beri penghargaan seorang mahasiswa 1 bisa membuat skripsi lebih seribu halaman tapi setelah di cek karena kan ada alatnya turniting atau grammarly file-nya dimasukkan disitu buka turniting atau buka grammarly upload file itu klik plagiarism langsung kelihatan ternyata 90% lebih berarti anak itu membuat skripsi bahasanya dia kurang lebih hanya 10% semuanya copy paste copy paste copy paste akhirnya berhalaman-halaman jadi jangan kita membuat seperti itu di penelaman penulisan kita di unitomo dan di tempat-tempat lain juga dibatasi 30% memang tidak mungkin nol karena pada saat bapak ibu nanti menggunakan daftar pustaka ya pasti nanti itu plagiarism karena daftar pustaka itu sama dengan yang ada di daftar pustaka di tempat lain karena pasti ada judulnya ada namanya dan jangan lupa di dalam metode melitian dari awal sudah bapak ibu di komputernya di install mandly mandly itu kalau kita nanti sudah mulai menulis ada hasil penelitian orang lain kita masukkan di dalam komputer kita masukkan di dalam mandly itu jadi nanti kalau kita mau menulis menurut si A cukup menurut titik-titik klik di mandly nya itu di reference tempatnya pilih menurut si A klik A otomatis terketik namanya si A di sini di daftar pustaka otomatis bertambah di daftar pustaka jadi kalau belum punya daftar pustaka di atas ada pilihan bibliografi begitu bapak klik terbentuk sendiri daftar pustakanya nanti kalau nambah lagi nambah sendiri otomatis jadi Pak Dodi tolong nanti di koordinir teman-temannya supaya di komputernya semua masukkan mandly mandly itu nanti masuk di google ketik nama saya mandly itu ada pedumannya gampang sekali anak-anak satu pun pakai itu cuma download setelah itu ada contohnya lengkap saya ingin tunjukkan karena ini memang diajarkan diharuskan memang dibahas di metode penelitian jangan sampai nanti membuat proposal di tersasi tidak menggunakan mandly pasti itu disuruh ganti disuruh koreksi mandly itu disini tempatnya Bapak Ibu udah-udahan kelihatan internetnya udah kelihatan Pak Radhi oke disini ketik nama saya tambahkan di belakangnya mandly mandly kelihatan tak nah ini bagian atas mandly ini ada gambarnya mandly ini ini kelihatan gak Pak Radhi udah kelihatan jadi ikuti saja ini ada dua puluhan slide dua puluhan slide dibuka bagaimana cara menginstall dan seterusnya ada contoh-contohnya lengkap disitu ini ini kok ada iklan ini di skip aja iklan ini semua lengkap Pak gampang ini sehingga membuat Bapak tidak perlu lagi mengetik apa namanya tidak perlu lagi mengetik daftar pustaka karena otomatis kita nanti membuat jurnal pun kalau menggunakan mandly itu ketahuan ini ada contoh-contohnya bisa nanti dibuka mandly saya ambilkan linknya ya Pak Radhi saya kasih di grup linknya apa apa nama grupnya tadi terutama itu penelitian itu penelitian sudah 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 masuk oke siap terima kasih inilah teknologi inilah teknologi apapun bisa dengan cepat tidak perlu ada lagi foto kopi foto kopi bayangkan ini pun saya simpan di Amerika sana kita masukkan di komputer masuk di Amerika sana di Google jadi nanti begitu juga kalau nanti Bapak Ibu penelitian itu banyak painnya tadi di tempat saya karena saya sempurnakan kriteria menilai kebaruan ini ini hasil pembahasan dengan dosen beberapa perguruan tinggi belum kelihatan oh belum yang mana yang tadi ini sudah sudah jadi apa kriteria menilai kebaruan jadi kriteria menilai suatu novelty menyajikan sejumlah informasi baru orang pertama yang melakukannya memperluas jadi kita memperluas pun dianggap suatu novelty melakukan sebagian karya asli dirancang orang-orang lain mengembangkan produk baru menafsirkan ulan suatu teori menunjukkan originalitas belum pernah dilakukan sebelumnya pendekatan metodologi sama dengan tadi riset gap mensintesiskan informasi baru terprestasi ada yang yang sudah disipakati oleh unitomo meneliti ini tadi urutan-urutannya mengembangkan ini bersifat umum ya novel RT ada yang bersifat khusus unitomo oh iya oh iya nanti besok saya tunjukkan kayaknya ada khusus unitomo teknik tertentu mengembangkan alat pendekatan yang berbeda mengembangkan portfolio ini bersifat oke ini yang kita buku pedoman Pak Dodi disertasi sudah punya semua belum kalau begitu ada bukunya kok sudah diceritakan sama Jopi itu oke nanti kita hubungin Pak Jopi nanti minta berapa jumlah mahasiswa Bapak minta sama dia siap tapi saya enggak tahu Jopi mudah-mudahan masih ada kalau enggak kalau nanti nanti dicetak dikopi aja kalau enggak ada bukunya tapi kalau enggak salah pernah dulu banyak yang sudah dicetak tapi kalau enggak minta satu berbapak kopi untuk teman-temannya ya ini mas of kopi ya pedoman disertasi ya sistematika penulisan disertasi inilah bab 1 sampai bab 5 bab 1 jadi jangan keluar dari ini kadang-kadang mahasiswa melihat contoh akhirnya dia karena setiap perguruan tinggi itu kadang-kadang ada yang berbeda sedikit baik dalam penulisannya kalimatnya jadi ini jangan di keluar dari buku doang ikuti persis ini poin-poinnya bisa saja disini satu-satu nanti di dalamnya ada satu-satu-satu tapi di daftar isinya ini tapi dalam disertasi bisa saja bercaban-caban oke kita belajar sedikit tentang judul apa perbedaan topik tema dan judul ini kita akan bermula merancang suatu judul saya bicara secara umum dulu apa itu topik apa itu tema dan apa itu judul gimana keterkaitannya topik adalah hal yang mendasar tidak asal-asalan jadi topik itu tidak asal-asalan ada beberapa hal yang harus diperhatikan sesuai bidang ilmu menarik problematik jadi kalau kita memilih topik ya tentu ada yang perlu diperhatikan apakah itu menarik jadi kalau orang memilih membuat satu acara ada apa topiknya ini nah itu harus menarik saya kemarin disuruh bicara sama salah satu perguruan tinggi dia mengajukan topik tapi sebenarnya ini tidak menarik tidak ada problematiknya akhirnya saya koreksi kalau memang mau yang problematik menarik pakai topik ini tahu yang terjadi begitu dimintakan izin ke yayasan tiba-tiba tidak jadi seminar itu karena dianggap problematiknya itu terlalu apa namanya ya nyerempet nyerempet ke kartu merah menarik tetapi kalau itu diungkap waduh itu bisa dapat kartu merah katanya ini hanya tidak usah saya ceritakan akhirnya mestinya hari Senin sudah beredar undangan player-nya sudah beredar dibatalkan apalagi yang bicara siapa oh programming udah-udah jangan jangan dia karena karena kalau saya kan ya kita bebas aja ya istilahnya waduh itu ditilanjangi betul itu bukan ditanya diapa dibuka betul oke jadi kalau memilih topik carilah yang menarik yang memang di dalamnya ada riset kit tadi ada problem dan juga tentu mengandung pengetahuan bukan kayak hoax ya jadi bukan menjelekkan orang lain atau apa betul-betul punya kontribusi bisa memecahkan masalah ini contoh topik bagaimana membuat topik jadi membuat topik itu yang diperhatikan ada permasalahan nanti permasalahan ini dituangkan dalam dua kata ini teorinya jadi kalau mau membuat topik dituangkan dalam dua kata kenapa dua kata ini contohnya misalnya kita bicara tentang kinerja apa topik kinerja kinerja ini bukan topik dia menjadi topik kalau dijadikan dua kata kinerjanya siapa kinerjanya perusahaan kinerjanya SDM sama kalau bicara biaya ini biaya ini belum menjadi topik tapi kalau dijadikan dua suku kata dia menjadi topik efisiensi biaya keuntungan keuntungan maksimum jadi dia akan tajam topik itu kalau dibuat menjadi dua suku kata ini dituangkan dalam dua suku kata agar memiliki tipat keterbatasan maksudnya kalau dia tidak dibuat suku kata dia terlalu umum misalnya kita bicara kinerja ini kinerja apa oh ini hanya keterbatasan pada kinerja SDM kinerja jadi kenapa dua kata supaya dia memiliki sifat keterbatasan topik kita sudah tahu jadi ada masalah masalah itu suatu masalah pokok dituangkan dalam dua suku kata itulah topik kemudian apa itu tema ini tema tema adalah topik yang bertujuan jadi ada topik tapi sudah bertujuan atau topik yang sudah diberikan kata operasional diawali dengan awal lampe dan an sampai lengkap contohnya jadi artinya tema itu adalah turunan dari topik topik tadi kinerja SDM tapi kalau tema sudah bertujuan sudah ada kata-kata diberi kata operasional misalnya tadi kinerja SDM apa temanya kadang-kadang orang kalau membuat acara apa temanya apa topiknya yang selalu dipilih apa temanya temanya adalah pengembangan kinerja SDM jadi ada tambahan kata operasional inilah tema jadi topik yang sudah bertujuan jadi tema itu adalah topik yang diberikan kata operasional operasional itu ini pengembangan kinerja perusahaan peningkatan kinerja perusahaan jadi kata operasionalnya di sini adalah peningkatan efisiensi biaya peningkatan efisiensi biaya oke awal lampe dan akhiran an ya tapi maksudnya itu diperkuat lagi ditambah lagi suatu kata kemudian baru mulai judul apa itu judul jadi judul itu kita sudah mulai masuk disertasi judul memiliki sifat yang lebih spesifik dibanding topik dan tema perubahan dari tema ke judul cukup ditambahkan kata keterangan yaitu tempat waktu metode itulah kata keterangan jadi judul itu adalah tema yang sudah menambahkan kata keterangan pengembangan kinerja SDM dengan metode six sigma ini sudah menjadi judul kalau mau ditambahkan keterangan waktu tempat ya dimana PT XAZ jadi metode tempat dan waktu peningkatan kinerja perusahaan tahun 2021 ke depan tahun 2022 jadi ada keterangan waktu disini kalau tadi metode peningkatan efisiensi biaya dengan metode activity based code system dengan metode dan seterusnya inilah contoh peningkatan motivasi kerja karyawan dengan metode contract performance ini bicara mengenai judul dan topik jadi pemilihan topik kemudian dibuat judul jadi bisa tadi lompat bukan dari tema topik kinerja perusahaan judulnya adalah faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan perhatikan topik penulisan karya ilmiah penulisan karya ilmiah untuk pemula sampai mahir dalam waktu tiga hari coba perhatikan dua judul ini dimana diletakkan topik itu ada yang meletakkan di belakang ada yang meletakkan di awal jadi topik pemilihan topik kemudian dibuat judul jadi topik faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan itu topiknya di ujung tetapi kalau yang nomor dua ini penulisan karya ilmiah topiknya diletakkan di awal mana yang lebih baik topik itu diletakkan di awal atau diletakkan di akhir nah ini ada alasan topik itu plus kata hiasan kata hiasan tadi adalah kinerja perusahaan faktor yang mempengaruhi kata hiasannya tetapi topik ini bisa ditetakkan di depan atau di belakang karena orang cenderung fokus pada depan atau belakang ini tergantung ada orang suka langsung di ujungnya yang dia perhatikan tapi ada juga awalnya yang diperhatikan itu cara membuat judul beberapa saran mengenai judul ini kalau kita membuat jurnal ilmiah coba nanti Bapak Ibu perhatikan jurnal-jurnal ilmiah Google Scholar ada yang memberi batas tidak lebih dari 12 kata kalau bahasa Indonesia tapi kalau bahasa Inggris biasanya hanya 10 kata tapi kalau disertasi kita itu 20 kata jadi Bapak nanti membuat judul jangan lebih dari 20 kata sehingga kalau variabelnya banyak misalnya ada 7 variabel tidak perlu disebut lagi pengaruh X1 X2 X3 sampai X7 terhadap Y tidak perlu tapi cukup menyebut faktor yang mempengaruhi Y berarti tidak menyebut lagi X1 X2 tapi langsung faktor yang mempengaruhi Y tapi itu bisa disingkat lagi faktor yang mempengaruhi tidak perlu lagi menyebut faktor yang cukup determinan karena determinan itu adalah maknanya faktor yang mempengaruhi determinan Y determinan kinerja SDM berarti faktor yang mempengaruhi kinerja SDM analisis determinan kinerja SDM oke ini mengenai judul contoh-contoh judul ini dan seterusnya ada judul singkat sekali ini pernah saya membuat judul ini singkat sekali text amnesty ini saya buat dengan Ibu Nur hanya berapa kata ini hanya 6-7 kata jadi kalau kita membuat jurnal seperti ini biasanya publisher itu juga senang tapi kalau terlalu panjang biasanya disuruh mempersingkat ini contoh yang saya pernah buat jurnal di Skopus ini induktif dan deduktif tadi penjelasannya Ibu itu yang bertanya ini induktif dan deduktif ini ada contoh-contohnya apa itu deduktif apa itu induktif apa perbedaannya ini ada jelas ya silahkan dibaca waktu kita sudah hampir jam 9 kalau kita lanjutkan yang berikutnya perlu waktu setengah jam tidak nutup tapi kita manfaatkan untuk membagi tugas jadi Pak ini mata kuliah ini nanti ada UTS ada UTS ada UTS setiap UTS ini ada tugas tugas tentu mata kuliahnya tergantung mata kuliahnya UAS plus tugas UTS plus tugas salah satu tugas dari sebelum UTS nanti tolong di cek Pak Dodi silahkan mencari jurnal di Google Scholar jadi tidak perlu saya berikan cari sendiri supaya familiar untuk mencari jurnal kemudian khusus mengeritik pendahuluannya saja khusus mengeritik pendahuluan yang mana yang kita bahas tadi ada 8 apa yang kurang di jurnal itu itu nomor 1 nomor 2 Bapak membuat pendahuluan pendahuluan saja judul dan pendahuluan jadi silahkan membuat judul dan pendahuluan kalau bisa judul yang pendahuluan yang Bapak Ibu buat ini sudah mengarah kepada kira-kira itulah yang disertasi yang akan Bapak Ibu tulis jadi judul dan pendahuluan jadi itu tugas yang pertama nomor 1 dan nomor 2 supaya lebih matang dalam menyiapkan pendahuluan nah nanti setelah itu soal ketiganya nanti melanjutkan bab 2 tapi untuk tugas pertama ini dimatangkan dulu judul dan pendahuluan waktunya satu minggu jadi Bapak Ibu sudah bisa memikirkan bagaimana membuat judul terus tadi yang pertama cari jurnal baru uraikan khusus pendahuluannya itu jurnal itu apa keunggulannya dalam pendahuluannya sistematika pendahuluannya apa kekurangannya di dalam pendahuluan itu tapi untuk mengeritik itu tentu harus dibaca juga jurnalnya apa isi jurnal itu karena kadang-kadang kalau jurnal pendahuluan itu cuma satu halaman jadi Bapak lihat apa yang dia ungkap diantara delapan itu yang tentu yang delapan itu tidak selalu ada semua itulah tugasnya reviewer itulah tugasnya kalau disertasi promotor co-promotor ini tidak ada ini research gapnya penduduk yang orang lain tidak ada cari jurnal yang lengkap tentu kalau bisa yang berkaitan tadi dua di bidang marketing atau di bidang manajemen strategik jangan sembaran jurnal yang sesuai nanti konsentrasi yang kita akan ikuti ada marketing ada manajemen strategik jadi cari jurnal di google scholar satu saja tidak usah banyak-banyak satu tapi jangan sama kalau sudah dipilih Pak Dodi jangan dipilih lagi yang lain ya pilih sendiri aja bro kenapa? ya pilih sendiri nanti ya siapa tahu kebetulan sama kalau tapi ini kan ribuan tidak mungkin sama ya karena bersama resetinya enggak lah enggak sama enggak usah dibatasi bahasa Indonesia bahasa Inggris karena ini sifatnya mau menguji Bapak punya kejelian melihat anggap Bapak ini dosen pembimbing melihat mahasiswanya membuat pendahuluan ini masih kurang ini masih kurang ini sudah bagus karena sudah ada yang delapan tadi kasih urayan panduannya lapan tadi ya bro ya beri komen istilahnya kalau di dalam tugas S3 di UI itu namanya mengkritisi jurnal mengkritisi jurnal tapi kalau mengkritisi biasanya semua jurnal tapi kalau ini hanya pendahuluannya saja karena itulah intinya itu pendahuluannya apa yang kurang dari jurnal itu di dalam membuat pendahuluan oh ini terlalu singkat ini kan terlalu simple tidak mencantumkan ininya tidak mencantumkan ini ya kemudian Bapak membuat pendahuluan tidak usah terlalu detail sekali paling tidak kira-kira apa yang Bapak Ibu mau tulis kalau memang belum punya ide ya bebas terserah mau membuat pendahuluan tapi tentu dari sekarang kan sudah ada pilihan oh nanti saya mau memilih marketing saya mau memilih manajemen strategi tapi Bapak Ibu pisahkan ya kemarin itu banyak memilih strategi tapi SDM itu bukan SDM dengan manajemen strategi beda memang manajemen strategi itu umum strategi pengelolaan SDM strategi pengelolaan keuangan strategi operasi masing-masing gak ada strateginya tapi kalau Tom memilih SDM ya harus kelihatan mana manajemen strateginya karena ini kan konsentratinya strategic management tapi kalau marketing jelas oke jadi tugasnya nanti kita akan lihat pada pertemuan yang akan datang tapi kalau bisa seminggu Pak Rody kumpulkan dalam satu file RAR ya file RAR itu yang tadi jurnal dikumpul juga jurnalnya terserah mau jurnal bahasa Inggris atau jurnal bahasa Indonesia tapi fokusnya hanya pendahuluan karena ini pendahuluan kalau sudah selesai sudah bagus pendahuluan proposal itu kira-kira sudah 50% sudah lebih 50% karena itu turunannya dari situ membuat tujuan membuah masalah itu dari situ karena tadi memang menarik Prof ketika tadi penjelasan ada fenomena tadi itu yang menjadi karena kemarin saya mencoba berpikir terangkat dari judul atau dalam marketing apa gitu judul itu dibentuk setelah kita melakukan tadi mengungkap pandangannya orang menurut kita setelah mengidentifikasi dari situlah kita menurunkan judulnya jangan dibalik kalau dibalik itu tadi pertanyaan siapa tadi itu induksi apa deduktif induktif taruh di judulnya baru diuraikan dari khusus baru keumum kalau ini kita uraikan dulu baru menurunkan judul karena judul itu kan masalah redaksional saja masalah redaksional boleh permasalahannya sama tapi boleh judulnya beda-beda karena masalah redaksi teknis saja ada yang meletakkan di belakang topiknya ada yang di depan ada yang di tengah untuk skopnya minimal provinsi ya Pak skopnya kalau disertasi jangan studi kasus tetapi yang diambil industri jadi skopnya itu lebih kepada industri bukan studi kasus misalnya studi kasus contoh saja ya tadi ada yang ujian dari rumah sakit dia menggunakan puskes mas tapi bukan satu puskes mas kalau satu puskes mas itu artinya studi kasus ada juga TNI dia menggunakan rumah sakit TNI tapi kalau rumah sakitnya itu TNI di Surabaya ya itu berarti itu studi kasus tapi kalau rumah sakit TNI seluruh Jawa atau seluruh Indonesia atau seluruh Jawa Timur nah itu industri oh jadi misalnya bang itu bang syariah secara umum gitu ya misalnya iya bisa jadi kita memilih bang syariahnya mandiri bang syariahnya BNI bang syariahnya jadi misalnya kalau kita di perusahaan efek karena perusahaan efek itu data sekundernya paling lengkap gampang diakses semua angka angka laporan keuangan ada di situ jadi kalau kita hanya meneliti satu perusahaan itu studi kasus tapi kalau saya meneliti sektor manupaktur berarti kan di situ ada banyak sektor lebih seratus di situ manupaktur manupaktur perusahaan manupaktur jadi saya mengambil 20 perusahaan manupaktur berarti itu adalah industri nya tapi kalau saya hanya meneliti satu manupaktur saja itu berarti studi kasus kalau bank saya hanya mengambil bang mandiri itu studi kasus tapi kalau saya mengambil seluruh bank yang gue publik ada 20 bank misalnya berarti itu industri nya jadi skopnya di situ bu jadi yang diambil bukan studi kasus itulah bedanya dengan tesis kalau tesis kadang-kadang studi kasusnya hanya kantornya saja berarti itu kan studi kasus kalau dia pemda katakanlah pemda Surabaya dia ambil dari kantornya pemda Surabaya berarti itu studi kasus kalau UMKM UMKM kalau satu juga studi kasus tapi kalau UMKM se Jawa Timur tapi mengambil sampel dua setiap kabupaten itu kan banyak pengamatannya tidak apa-apa tapi kalau UMKM-nya cuma satu tanggulangin aja itu bukan tapi diambil beberapa UMKM atau tanggulangin tapi di situ ada 100 UMKM diteliti 50 itu sudah cukup oke jadi jangan satu unit analisis yang disebut satu unit analisis ya satu anunya jadi yang di apa waktunya saja kalau misalnya questionnaire ya semua karyawannya diberikan daftar pertanyaan kalau karyawannya ada 50 ya semuanya karyawannya 50 orang diberikan daftar pertanyaan itu studi kasus tapi kalau kita disertasi kenapa disertasi diharuskan industri nya karena disertasi itu nanti melahirkan suatu novelty kebaruan dan bersifat general jadi kalau Bapak menemukan X1 mempengaruhi Y itu berlaku secara umum di seluruh UMKM seluruh Jawa Timur tapi kalau studi kasus hanya berlaku di studi kasus itu gak bisa dipakai di tempat lain karena belum tentu sama kan karena kita mengukur hanya satu oleh sahabat itu disertasi itu diharuskan industri nya grup nya Prof bisa nanya ini contoh bisa gak dikatakan novelty misalkan seduluh sebenarnya pernah nyoba menajukan ke Prof itu ketika S2 dulu itu antara fenomena bisa dikatakan fenomena contoh ketika COVID dulu misalnya itu kan memang banyak UMKM itu yang jatuh tapi pada saat bersamaan juga ada UMKM yang juga bisa berkembang pada saat itu itu bisa dijadikan case gak Bro boleh saja kalau banyak UMKM disitu jadi misalnya sekelompok UMKM yang maju sekelompok UMKM yang jatuh karena kalau UMKM yang berkaitan dengan food makanan yang dikonsumsi di rumah ya tentu berkembang tetapi kalau UMKM makanan di restoran orang tidak mau pergi di restoran jadi restorannya yang kalau itu jenis makanan tapi kalau kita membandingkan produk lain misalnya penrajim batik penrajim batik kalau UMKM COVID ya orang tidak beli batik lagi karena tidak pergi kantor kita kan kalau ngantor kan tidak enak juga masa tiap hari pakai batik itu aja terus kan ketahuan juga karyawan jadi selalu orang membeli batik setiap bulan tapi begitu COVID orang tidak membeli baju baru lagi buat apa banyak itu aja terus kalau mengajar ya semua online itu aja terus yang dipakai jadi maksudnya itu ada bisnis UMKM selama COVID itu dia redup dia tidak tumbuh karena tidak ada permintaan baru tidak ada orang beli sepatu baru buat apa orang tidak pakai sepatu di rumah jadi selama dua tahun itu orang tidak beli sepatu tapi coba kalau kita dalam masa normal ya membeli mungkin setiap bulan kita membeli produk tertentu nah jadi itu yang tadi yang dimaksud tadi ada perusahaan yang dimannya naik ada yang dimannya mungkin mengalami penurunan karena mengalami penurunan tadi sepatu maka penranjing kulit juga turun dimannya tenaga kerjanya kurang akhirnya tenaga kerjanya yang biasanya makan baso di toko di warung akhirnya penjual baso juga omsetnya turun juga karena banyak karyawan tidak makan baso lagi karena tidak ada penghasilan jadi itu multiplier efeknya tapi sebaliknya ada yang tumbuh misalnya tadi makanan di rumah yang makanan online ya tentu yang kebelakannya juga backwood band pengaruh kebelakannya juga tumbuh juga nah kalau itu Bapak teliti itu bisa saja tetapi masanya ini sudah lewat masanya kan sudah lewat jadi mau dipakai untuk apa tidak akan terjadi covid lagi misalnya Bapak menemukan yang mempengaruhi X1 mempengaruhi terawai pada masa covid ya itu masa lalu tapi masa depan apakah tidak ada covid lagi buat apa ya ini hanya misalnya kita kalau mau digunakan untuk pengambilan keputusan masa depan itu hanya bersifat laporan saja tapi bukan dipakai untuk pengambilan keputusan masa depan kecuali kalau akan ada covid lagi tahun depan nah berarti itu dipakai jadi kalau cakap dengan pertumbuhan bisnis mungkin umum ya Bro oh iya sebenarnya bisnis itu banyak faktor Pak yang bisa dikaji di marketing banyak faktor itu saja cabang-cabang misalnya kita bicara di marketing produksi produksi itu banyak apakah quality-nya apakah desainnya atau produk development-nya atau servisnya atau komposisinya banyak ya indikator-indikator itu bisa dikembangkan menjadi novelty bahkan yang bersifat spesifik kedaerahan itu banyak karena disitu ditemukan di tempat lain tidak ada disitu ditemukan di tempat lain tidak ada kalau AI marketing itu bisa novelty juga Bro apa itu artificial intelligence untuk marketing jadi untuk mengukur sesuatu novelty ini salah satu rumusnya buka di google ketik artificial intelligence sudah pernah tidak dipakai orang itulah yang dipakai di australia jadi di australia itu yang mengambil dokter kalau kurang dari 10 itu dianggap novelty tetapi kurang dari 10 itu di luar australia jadi itu yang dia pakai contoh saja yang dimaksud novelty menurut orang australia kalau di google schooler sudah di cek variable itu ada tapi tidak sampai 10 itu sudah dianggap novelty tapi terjadinya di luar australia kenapa kok di luar australia bisa ya karena bisa saja di luar australia pengaruhnya signifikan tapi kalau di australia tidak signifikan artinya belum tentu sama sehingga belum tentu sama inilah untuk menggambarkan di australia belum pernah diteliti gitu nah itu kira-kira jadi salah satu cara untuk melihat bahwa variable itu baru atau tidak melalui google schooler ketik variable itu baru bapak cek diatasnya nah kita contohkan ya besalah dicontohkan ingatkan saya karena ini waktunya sudah lewat 2 menit nanti kita disemprit sama ibu profesor dekat kontrak kita hanya sampai jam 9 oke bro thank you bro besok kita atur lagi besok maunya jam berapa jam 8 atau jam 9 jam 8 jam 8 enggak apa-apa tapi oke enggak apa-apa jam 8 kan lebih awal nanti lebih cepat tutupnya jam 7 kalau teman-teman oke oke juga pagian pak jangan jam 8 lah pak rinto itu masih ngopi-ngopi jangan-jangan masih ada di anusana di citraland masih mukul-mukul saya mau tanya masih bayang-bayang ini karena saya ini di sektor kelistrikan banyak sekali saya belum buat judul tapi banyak topik seperti mobil listrik seperti listrik ini yang ke depan-ke depan itu bagus listrik mobil listrik bagus diangkat pak itu bisa novelty itu karena belum pernah ada penelitian tentang itu saya pengen ke situ karena kalau kita lihat SPL stasiun pengisian listriknya itu belum tentu lebih berah dari bensin untuk di sini sekarang itu perlu kita teliti jadi penelitian seperti itu kalau masih baru itu bagus pak bisa menemukan novelty sama pada saat terjadinya covid banyak orang menemukan variable baru pada saat kejadian itu karena belum pernah terjadi sebelumnya belum pernah ada covid sebelumnya ini juga listrik belum pernah ada sebelumnya jadi kalau kita menemukan variable disitu ya itu pasti novelty karena belum pernah ada mobil listrik sebelumnya ya masih agen-agen tapi belum bisa keluar jadi sesuatu novelty suatu temuan itu pak kalau belum ditemukan susah sekali tapi setelah ditemukan oh begitu juga saya bisa itu contoh tadi mengganti bolang lampu bertahun-tahun orang kalau mau ganti bolang selalu pakai tangga atau pakai kursi tapi begitu ditemukan baru si yang menemukan itu ada ciptanya akhirnya tidak dijual tidak ada yang mau beli lagi oh sudah banyak dicontoh setelah dilihat begitu saya juga bisa seolah-olah itu gampang padahal pada saat menuju menemukan itu itu perlu proses kan dia berpikir dulu bagaimana mengganti bola lampu tidak ada tangga tidak ada apa ya tapi begitu ditemukan kalau begitu saya juga bisa sama membuat selfie-selfie itu tongkat itu kalau tidak salah orang Indonesia menemukan itu lalu dikembangkan oleh pabriknya jadi membuat selfie apa itu ya ada tongkat itu apa namanya tongsis jadi yang menemukan orang pabrik handphone apa itu tapi dia menemukan fasilitas selfie tapi dia pakai tangan orang Indonesia menemukan dia pakai tongkat lebih panjang lagi tapi lalu kemudian ditemukan Indonesia oleh pabriknya dilengkapi pada saat dia jual handphone sekaligus jadi itulah novelty iya 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 gam aneh kok kalau listrik banyak oh listrik banyak soalnya sekarang perilaku kita sehari-hari kalau kita ngecas sambil tidur chargernya di atas kasur itu bisa ditelisi detail untuk penyebab terjadinya kebakaran betul banyak hal dan satu hal lagi pak salah satu yang memudahkan kita menulis disertasi atau penelitian kalau kita kuasai masalahnya kita ada disitu dalam praktek jadi tidak perlu kita wawancara ke orang karena kita sebagai pelaku ya bandingkan kalau bapak mau menulis tentang perbankan padahal bapak di bidang kelistrikan tentu bapak harus kantorban nanya sana sini apa tuh ini apa jadi proses bisnisnya kita pelajari kan belajar dulu mulai dari nol tapi kalau kita sudah di bidang seperti Pak Arinto bidang kelistrikan orang nanya kita kok seperti saya kalau menulis tentang PLN BUMN justru orang peneliti itu datang ke saya nanya saya jadi buat apa saya lagi meneliti bidang lain lebih bidang ini yang saya tulis sisa saya ibaratnya printer aja sisa print aja karena semua di benak kita sudah ada ilmu itu data itu informasi itu sudah ada di benak kita jadi buatlah penelitian disertasi yang kira-kira paling kita kuasai yang paling banyak kita baca kalau sesuatu hal yang baru memerlukan tadi kita harus meneliti saya ada penelitian bukan penelitian pengalaman waktu saya jadi direksi di Batam mau membangun PLTU lalu waktu membuat minta kredit dari Bank Cina disetujui lalu mereka bilang coba bikin studi kelayakan tapi studi kelayakan yang saya buat itu kan saya buat sendiri lalu dia minta supaya studi kelayakannya dibuat oleh konsultan yang ditunjuk oleh Bank Cina konsultannya ada di Hongkong jadi saya hubungi di Hongkong konsultannya ternyata dia ada di New York kantornya ada di Hongkong cabanya jadi dia terban dari New York ke Singapura Singapura nyeberang ke Batam untuk membuat studi kelayakan pembangunan PLTU jadi akhirnya dia minta waktu 3 bulan dia bilang ini paling cepat 3 bulan dia minta 4 miliar coba bayangkan untuk membuat studi kelayakan saja dia minta 4 miliar saya bilang kenapa kok mahal sekali ya ini kan perlu saya harus tinggal disini ada tim saya lalu ini kan karena dia orang finance tidak tahu tentang PLTU kan saya bilang kalau saya buat ini saya hanya butuh waktu 8 jam mulai pagi jam 8 jam 4 sudah selesai saya tunjukkan ini saya hitung saya buat sehari oh langsung heran oh kalau begitu kamu bisa buat seminggu sudah lengkap dengan laporan urayanya macam-macam tapi bagaimana kalau kamu aja yang buat saya bilang ya boleh tapi harganya separuh aja saya bilang karena kamu di rekomendasi bang bang kan tidak mau kita yang buat kalau kita lihat ini angkatan kita ini kan 7 orang mempunyai 7 pekerjaan yang beda-beda tapi bisa saling mendukung jadi itu tadi buatlah kalau kita akhirnya ya cerita saya tadi saya yang buat seminggu tapi dia bingung lagi karena dia yang harus menjelaskan di bank akhirnya saya ke Cina bolak-balik menjelaskan ke bank saya dibiayai oleh dia karena kan dia sudah punya kontrak dia biayai saya saya menjelaskan atas nama tim dari dia jadi maksudnya jadi kalau kita yang sebagai pelaku kita ada di situ itu lebih mudah dibanding kalau kita sama sekali tidak ada pengetahuan tentang itu tentu sulit mencari informasi sebanyak-banyaknya jangan-jangan mungkin kita mulai dari nol itu menghabiskan waktu tapi kalau kita menguasai bidanya sesuai badan yang kita tekuni itu jauh lebih simpel saya kalau membuat jurnal menyangkut BUMB itu bisa ditunggu saya kalau membuat jurnal biasanya hanya apalagi kalau mau seminar atau memberikan apa ya bisa ditunggu materinya besok ada seminar bisa nggak sebagai pembicara oh bisa nanti malam saya kirimkan email jadi jurnal itu hanya satu hari sudah jadi ya sama dengan di Unitomo kemarin saya bisa membuat jurnal 28 sekaligus jurnal Pak saya buat bayangkan 28 jurnal nanti saya ceritakan bagaimana membuat 28 jurnal sekaligus ya memang orang melihat seolah-olah sulit tapi begitu dia mendengar saya jelaskan woi begitu ya ada tekniknya jadi saya kalau bank bank data banyak orang yang suka minta ada nggak derap yang sudah jadi minta yang masih kosong maksudnya itu belum di jadi setiap ada jurnal seminar internasional itu pasti saya daftar karena ya kan banyak cadangan saya ini hanya contoh kalau kita ala bisa karena terbiasa jadi kalau tidak terbiasa tidak ada yang sulit oke waktu kita sudah lewat 15 menit sampai ketemu besok jam 8 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 terima kasih terima kasih terima kasih selip ya izin lef ya izin lef ya sudah malam ngantuk besok oke ya teman-teman jangan cukup ngantuk assalamualaikum semuanya assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam